Unrivalet Medicine God Season 151 Bab 1511 Aku Telah Dihasilkan Setelah Ye Yuan Pergi, Sosok Yi Han Muncul Lord Heaven Star, Saya Tidak Berharap Bahwa Anda Benar-Benar Menggunakan Kutukan Jiwa Darah Yi Han Berkata Dengan Sedikit Terkejut Kutukan Jiwa Darah Sangat Kuat Bahkan Jika Itu Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Vian Lord, Setelah Menyerah, Mereka Akan Berharap Bahwa Mereka Juga Mati, Tanpa Ruang Untuk Melawan Menggunakannya Untuk Berurusan Dengan Ye Yuan Hanya Menggunakan Pisau Tukang Daging Untuk Membunuh Seekor Ayam Selain Itu, Bahan Untuk Mempersiapkan Kutukan Jiwa Darah Awalnya Diperlukan Untuk Menghabiskan Banyak Tenaga Dan Sumber Daya Material Sebelum Dapat Berhasil Disempurnakan Hanya Sepanci Blut Goti Adalah Harta Yang Tak Ternilai Bahkan Blut Yamahol Jarang Menggunakannya Juga Kutukan Jiwa Darah Biasanya Untuk Menghadapi Beberapa Karakter Yang Sangat Merepotkan Heaven Star Tersenyum Tipis Dan Berkata Menggunakan Kutukan Jiwa Darah Untuk Berurusan Dengan Tokoh Besar Yang Mungkin Menjadi Leluhur Kedokteran Itu Pasti Berharga Yi Han Masih Agak Khawatir Ketika Dia Berkata Anak Ini Adalah Seseorang Yang Lebih Suka Istirahat Daripada Membungkuk Apakah Kutukan Jiwa Darah Benar-Benar Efektif? Petik 2 Heaven Star Tertawa Keras Dan Berkata, Efektif Singkirkan Tanda Tanya, Pernah Ada Setengah Langkah Keberadaan Vien King Setelah Jatuh Di Bawah Kutukan Jiwa Darah, Dia Berbaring Tengkurap Di Depan Lord Hallmaster Seperti Seekor Anjing, Memohon Belas Kasihan Anak Ini Hanyalah Seorang Vien General, Apakah Anda Pikir Itu Akan Efektif Atau Tidak? Petik 2 Tatapan Yi Han Berubah Menjadi Niat, Jelas Sangat Terkejut Setengah Langkah Vien King, Keberadaan Kuat Macam Apa Itu Di Depan Kutukan Jiwa Darah, Dia Sebenarnya Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menolak Sama Sekali Yi Han Hanya Tahu Bahwa Kutukan Jiwa Darah Itu Kuat, Tetapi Tidak Tahu Seberapa Kuat Kutukan Jiwa Darah Itu Contoh Yang Diberikan Heaven Star Membuatnya Memiliki Pemahaman Intuitif Heaven Star Melanjutkan, Kutukan Jiwa Darah Tidak Akan Membunuh Tetapi Kekuatan Kutukan Dari Jiwa-Jiwa Yang Membenci Yang Tak Terhitung Jumlahnya Penderitaan Jiwa Yang Sedang Dilahap, Tidak Peduli Seberapa Kuat Pikiran Orang Itu Mereka Tidak Dapat Menahannya Juga Malam Ini, Biarkan Bocah Ini Mengalaminya Sedikit Saya Pikir Dia Akan Mengambil Inisiatif Untuk Datang Dan Menemukan Saya Segera Hahaha Petik 2 Berbicara Tentang Bagian Yang Menarik, Heaven Star Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Tertawa Lebar Agar Blut Yamahol Dapat Meminta Genius Alkimia Yang Bisa Memicu Great Dow Heavenly Melody Bagaimana Mungkin Heaven Star Tidak Bahagia Tapi, Apakah Dia Tahu Kita Sedang Bermain Trick? Yi Han Bertanya Heh, Meskipun Bocah Ini Keras Kepala Dan Sulit Diatur, Dia Sangat Cerdas Selama Dia Terkena Kutukan Jiwa Darah Dia Akan Tahu Bahwa Itu Pasti Berhubungan Dengan Kita, Kata Heaven Star Saat Itu Malam Hari Ye Yuan Terus Bermeditasi Dan Memvisualisasikan Di Depan Gunung Leser Heaven Spun Menyimpulkan Metode Budidaya Tingkat Ketiga Canon Chaos Heaven Spun Tiba-Tiba, Jiwa Penekan Mutiara Di Lautan Kesadarannya Bergerak Aneh Heh, Memang Datang Tua Itu Menganggap Dirinya Pandai, Tetapi Dia Tidak Tahu Bahwa Itu Menjadi Hadiah Pernikahan Untuk Orang Tua Ini Petik 2 Dasles Tertawa Dingin The Soul Suppressing Pearl Keluar Dari Lautan Kesadaran Ye Yuan Dalam Hati Dan Menggantung Di Atas Kepalanya The Soul Suppressing Pearl Memancarkan Sinar Cahaya Merah Gelap, Tampak Sangat Aneh Tapi Di Dalam Soul Suppressing Pearl, Dasles Mulai Tertawa Terkekekekeh Kutukan Kekuatan Jiwa Dari Kutukan Jiwa Darah Hanyalah Tonik Yang Hebat Dengan Kutukan Kekuatan Jiwa Ini, Aku Seharusnya Bisa Pulih Ketingkat Tiga Petik 2 Ye Yuan Masih Terbenam Dalam Visualisasi Dan Benar-Benar Tidak Menyadari Peristiwa Dunia Luar Dasles Memberitahunya Untuk Tidak Repot Tentang Apapun Dan Hanya Peduli Berkultivasi Di Tengah Cahaya Merah Gelap, Aura Jiwa Menekan Mutiara Menjadi Lebih Kuat Dan Lebih Kuat Seluruh Orang Dasles Juga Dilingkupi Oleh Cahaya Merah Gelap, Seluruh Orangnya Tampak Agak Aneh Dan Jahat Tapi Aoranya Secara Bertahap Menjadi Lebih Kuat Di Ruang Rahasia, Keringat Perlahan-Lahan Merembes Kedahi Heavenstar Bocah Ini Juga Terlalu Bisa Bertahan, Untuk Benar-Benar Masih Belum Menyerah Sampai Sekarang Mengaktifkan Kutukan Jiwa Darah Harus Menggunakan Kekuatan Jiwa Seseorang Sebagai Panduan Untuk Memimpin Kebencian Dalam Lampu Pemurnian Jiwa Orang Yang Dilemparkan Secara Alami Tidak Akan Menyerah Dengan Patuh Pihak Lain Pasti Akan Menggunakan Kekuatan Jiwanya Untuk Melawan Kekuatan Kutukan Ketika Pihak Lain Benar-Benar Menyerah Melawan Heavenstar Akan Jauh Lebih Santai Dan Tidak Perlu Mengeluarkan Begitu Banyak Kekuatan Jiwa Heavenstar Benar-Benar Tidak Berpikir Bahwa Vian General Kecil-Kecil Benar-Benar Bisa Menolak Begitu Lama Bagaimana Dia Bisa Tahu Bahwa Lawannya Sama Sekali Bukan Yeyuan Tapi Monster Tua Yang Hidup Untuk Kebaikan Tahu Berapa Lama Selanjutnya, Monster Tua Ini Bahkan Kutukan Darah Jiwa Kutukan Dasles Saat Ini Terasa Terlalu Enak Sementara Yeyuan Saat Ini Tenggelam Dalam Menciptakan Metode Kultivasi Dan Tidak Dapat Melepaskan Dirinya Memang Layak Menjadi Jenius Yang Bisa Memicu Great Dao Heavenly Melody Kekuatan Kemauan Ini, Kekuatan Jiwa Ini, Bukan Apa Yang Seharusnya Dimiliki Vian General Heavenstar Juga Diam-Diam Memuji Akhirnya, Heavenstar Merasakan Kekuatan Jiwa Mereda Jelas, Pihak Lain Telah Menyerah Melawan Sedikit Senyum Melintas Di Sudut Mulut Heavenstar Dan Dia Berkata Heh, Bahkan Jika Bakatmu Luar Biasa, Di Bawah Kutukan Jiwa Darah Kamu Hanya Bisa Tunduk Dengan Patuh Juga Lupakan Saja, Aku Hanya Akan Menyiksamu Selama Dua Jam Malam Ini Jika Anda Tidak Datang Besok, Saya Akan Melanjutkan Lagi Besok Petik 2 Dua Jam Kemudian, Heavenstar Menarik Teknik Dengan Puas Dalam Benaknya, Setelah Ye Yuan Dibawa Ke Batas, Dia Seharusnya Terbaring Di Tanah Sekarang, Tanpa Kekuatan Sama Sekali Malam Kedua, Heavenstar Mengeluarkan Upaya Hercules Lagi Sebelum, Menyelesaikan, Ye Yuan Lima Hari Berlalu Secara Berurutan, Bahkan Heavenstar Sendiri Merasa Itu Sedikit Lebih Banyak Daripada Yang Bisa Dia Gigit Tapi Dia Masih Tidak Melihat Ye Yuan Datang Untuk Tunduk Tapi Yi Han Sudah Agak Cemas Dan Berkata Kepada Heavenstar, Lord Heavenstar, Bisakah Bocah Ini Memainkan Beberapa Trik Dan Sama Sekali Tidak Terkena Kutukan Jiwa Darah Wajah Heavenstar Jatuh Dan Dia Berkata, Omong Kosong Orang Tua Ini Mengawasinya Meminum Teh Blood God Dengan Mata Kepala Sendiri Mungkinkah Vien General Kecil Yang Lemah Bisa Bermain Sulap Di Hadapanku? Petik 2 Yi Han Memikirkannya Dan Juga Merasa Itu Tidak Terlalu Mungkin Tapi Seorang Vien General Kecil Yang Sangat Kecil Sebenarnya Bisa Bertahan Selama Lima Hari Ini Membuat Mereka Berdua Merasa Aneh Yang Tak Terbayangkan Aku Tidak Bermaksud Begitu Maksud Saya Adalah Petik 2 Tidak Perlu Mengatakan Lagi Bocah Ini Bisa Memicu Great Down Heavenly Melody Dia Tidak Bisa Dinilai Dengan Akal Sehat Sejak Awal Malam Ini Aku Akan Meningkatkan Kekuatan Kutukan Jiwa Darah Biarkan Dia Tahu Apa Yang Sebenarnya Disebut Menyakitkan Sampai Dia Berharap Dia Mati Saya Tidak Percaya Bahwa Dia Masih Tidak Bisa Menyerah Heavenstar Berkata Dengan Suara Dingin Tapi Di Dalam Ruang Soul Suppressing Parul Dasles Memiliki Pandangan Puas Menyerap Kutukan Kekuatan Jiwa Beberapa Malam Ini Sudah Membuatnya Pulih Kembali Ketingkat Tier 3 Guiyun, Keuntungan Tidak Bisa Kuambil Sendiri Hari Ini, Giliranmu Kekuatan Kutukan Ini Sama Kuatnya Bagi Anda Satu Malam Seharusnya Cukup Bagimu Untuk Menembus Bintang 3 Dasles Berkata Dengan Tawa Yang Tulus Kekuatan Guiyun Sudah Lama Mencapai Puncaknya Bintang 2 Sekarang Dengan Bantuan Dasles Menerobos Ke Bintang 3 Adalah Sesuatu Yang Akan Terjadi Tanpa Usaha Ekstra Saat Guiyun Mendengar Dia Sangat Gembira Dan Berkata Terima Kasih Banyak, Senior Dasles Tersenyum Dan Berkata Masih Mengatakan Ini Padaku Untuk Apa Itu Disini Kamu Persiapkan Dirimu Serang Bintang 3 Petik 2 Satu Malam Penuber Lalu Bahkan Dengan Kekuatan Jiwa Heavenstar Dia Agak Runtuh Juga Tapi Justru Karena Ini Dia Bahkan Lebih Percaya Diri Pada Prospek Ye Yuan Seorang Jenius Dengan Harapan Untuk Mencapai Ketinggian Medisin Ancestor Secara Alami Luar Biasa Pagi Hari Kedua, Ye Yuan Menarik Diri Dari Dalam Ruang World Suppressing Stella Menguasai, Guiyun Membungku Pada Ye Yuan Dan Berkata Mata Ye Yuan Bersinar Dan Dia Berkata Dengan Terkejut Kamu Menerobos Guiyun Juga Tersenyum Dan Berkata Semua Berkat Senior Dasles Tadi Malam, Saya Meminjam Kekuatan Kutukan Dan Berhasil Menembus Ke Bintang 3 Petik 2 Ye Yuan Tertawa Terbahak-bahak Ketika Dia Mendengar Itu Dan Berkata Orang Tua Ini Benar-Benar Memberi Kita Hadiah Besar Uh, Saatnya Untuk Pergi Dan Menghasilkan Kalau Tidak, Bocah Tua Itu Mungkin Akan Menjadi Gila Petik 2 Bab 1512 Vian Lord Mystic Tracer Di Depan Heaven Star, Ekspresi Ye Yuan Lelah, Kulitnya Pucat, Sepertinya Dia Menderita Penyakit Serius Melihat Keadaan Ye Yuan, Dia Sangat Puas Tentu Saja, Dia Juga Tidak Jauh Lebih Baik Daripada Ye Yuan Dia Hampir Diperas Oleh Dasles Dan Guiyun Dua Orang Beberapa Hari Ini Meskipun Kekuatan Jiwa Heaven Star Kuat, Itu Tidak Bisa Menahan Jiwa Yang Menekan Mutiara, Tingkatan Ekstraksi Harta Roh Kaisar Ini Senior Heaven Star, Masalah Yang Anda Katakan Beberapa Hari Yang Lalu, Saya Sudah Mempertimbangkannya Saya Telah Memutuskan Untuk Bergabung Dengan Aula Darah Yama, Kata Ye Yuan Haha, Dia Yang Mengerti Zaman Adalah Orang Bijak Yonger Broterso Snide, Pencapaian Masa Depan Anda Tidak Terbayangkan Bergabung Dengan Blue Tiamah Hall Kami Benar-Benar Pilihan Yang Tepat Perjalanan Ini, Aku Akan Memasuki Dunia Mystic Bersama Kalian Semua Setelah Anda Keluar Dari Dunia Mystic, Saya Akan Membawa Anda Langsung Ke Kota Kekaisaran Heaven Star Berkata Sambil Tertawa Senior, Atur Sesuai Keinginan Petik 2 Ye Yuan Saat Ini Tampaknya Kehilangan Semua Keunggulannya, Menjadi Sangat Patuh Tetap Saja Melakukan Suatu Tindakan Tidak Membutuhkan Banyak Usaha Selama Kamu Bahagia Heaven Star Hanya Mewakili Master Aula Darah Anggrek Yama Hall Yang Terkemuka Untuk Datang Dan Menundukkan Ye Yuan Dia Benar-Benar Tidak Berani Menyinggung Terlalu Banyak Ye Yuan Pasti Akan Menjadi Eksistensi Yang Menguasai Dirinya Di Masa Depan Menyinggung Sekarang, Akan Sulit Untuk Menghindari Kuadrat Rekening Setelah Panen Musim Gugur Sebaliknya, Dia Bahkan Harus Memikirkan Cara Untuk Menghilangkan Ketidakbahagiaan Di Hati Ye Yuan Untuk Periode Waktu Di Masa Yang Akan Datang Kalau Tidak, Jika Ye Yuan Menumpuk D Di Depannya, Itu Akan Buruk Selain Itu, Menjalin Hubungan Dengan Jenius Seperti Itu Juga Sangat Membantu Baginya Oleh Karena Itu, Itu Sebabnya Dia Akan Memanggil Ye Yuan Sebagai Adiknya Lagi Dan Lagi, Terdengar Sangat Ramah Haha, Yang Sos Brother Knight, Benar-Benar Minta Maaf Tentang Itu Benar-Benar Bahwa Aula Master Mencintai Bakat Tetapi Kami Juga Tahu Bahwa Anda Tidak Akan Menyerah Dengan Patuh Itu Sebabnya Kami Akan Membuat Rencana Ini Anda Yakin, Selama Anda Bergabung Dengan Aula Darah Yama Insiden Beberapa Hari Ini Benar-Benar Tidak Akan Terjadi Lagi Kata-Kata Heaven Star Membawa Niat Yang Menghebohkan Tapi Ye Yuan Tidak Menghargainya Sama Sekali Dan Berkata Dengan Pandangan Tidak Senang Senior Terlalu Baik, Sos Knight Tidak Berani Katanya Dia Tidak Berani, Tetapi Ekspresi Itu Adalah Wajah Yang Tidak Bahagia Heaven Star Diam-Diam Mengutup Dan Berkata Sambil Tertawa Oh, Adik, Jangan Ekspresi Ini Kuali Obat Ini, Penatua Brother, Saya, Telah Digunakan Selama 10.000 Tahun Anda Seharusnya Tidak Memiliki Kuali Obat Yang Nyaman Saat Ini, Kan? Penatua Brother Akan Memberikannya Kepada Anda Petik 2 Sebuah Kuali Obat Kecil Muncul Di Telapak Tangan Heaven Star Lalu Dengan Cepat Membesar, Dan Mendarat Di Tanah Aura Yang Luar Biasa Dalam Memenuhi Ruangan Tatapan Ye Yuan Berubah Niat Dan Dia Berkata Dengan Terkejut Mungkinkah Ini Harta Iblis Bangsawan Iblis Melihat Ekspresi Ye Yuan, Heaven Star Akhirnya Menghela Nafas Lega Seperti Yang Diharapkan, Bagi Vien Apotecaris Kuali Obat Adalah Godaan Yang Tak Tertahankan Memberi Hadiah Harta Mistis Bangsawan Iblis Juga Merupakan Pendarahan Besar Bagi Heaven Star Harta Mistik Adalah Eksistensi Tingkat Tinggi Dari Artefak Surgawi-Surgawi Mereka Yang Cocok Untuk Digunakan Oleh Seniman Beladiri Dewa Kerajaan Rilem Adalah Harta Mistik Penguasa Surgawi Mereka Yang Cocok Untuk Digunakan Oleh Para Seniman Beladiri Dewa Rilem Dewa Surgawi Disebut Harta Mistik Selestial Dewa, Dan Seterusnya Hanya Saja, Ras Manusia Menyebutnya Harta Mistik Penguasa Surgawi Dan Ras Iblis Menyebutnya Harta Mistik Tuan Iblis Penamaannya Berbeda, Tetapi Fungsinya Sebagian Besar Sama Hanya Saja Harta Mistis Bangsawan Iblis Dari Ras Iblis Itu Sedikit Lebih Cocok Untuk Ras Iblis Teknik Untuk Menempa Harta Mistik Sangat Rumit Dewa Artefak Bintang 4 Mungkin Tidak Dapat Membuat Harta Mistis Bangsawan Iblis Bahkan Dengan Menghabiskan Beberapa Ribu Tahun Oleh Karena Itu, Setiap Harta Mistis Tuan Iblis Sangat Berharga Bagi Seorang Seniman Beladiri, Harta Mistik Adalah Daya Pikat Yang Luar Biasa Tidak Setiap Seniman Beladiri Divine Lord Rilem Bisa Memiliki Harta Mistik Penguasa Dewa Seperti Ihan, Mohan, Para Master Aola Ini Meskipun Mereka Adalah Kekuatan Vian Lord Mereka Tidak Memiliki Harta Mistis Bangsawan Iblis Di Tangan Mereka Sama Sekali Ketika Ihan Disampingnya Melihat Adegan Ini Dia Tidak Berusaha Untuk Menyembunyikan Kecemburuannya Sama Sekali Bola Matanya Hampir Keluar Dia Sudah Menjadi Pusat Kekuatan Vian Lord Selama 20.000 Tahun Tetapi Bahkan Tidak Memiliki Harta Mistis Tuan Iblis Tunggal Ye Yuan Hebat, Vian General Kecil Yang Lemah Sebenarnya Memiliki Harta Mistis Bangsawan Iblis Lord Heavenstar Benar-Benar Membuat Langkah Besar Huhu, Night Sauce Saudara Muda Memang Memiliki Penglihatan Yang Bagus Ini Disebut Kuali Kuning Mendalam, Harta Karun Mistis Bangsawan Kelas Rendah Itu Telah Mengikuti Saya Selama 50.000 Tahun Hari Ini Saya Akan Memberikannya Kepada Adik Laki-Laki Anggap Saja Sebagai Permintaan Maaf Heavenstar Terlihat Sangat Bermurah Hati Saat Mengatakan Ini Beruntung, Hallmaster Berjanji Bahwa Selama Aku Membawa Sauce Knight Kembali Dia Akan Memberiku Harta Mistis Kelas Menengah Iblis Kelas Menengah Kalau Tidak, Aku Benar-Benar Tidak Tahan Untuk Memberikan Kuali Kuning Mendalam Kepada Orang-Orang Dengan Kedua Tangan Seperti Ini Heavenstar Diam-Diam Berpikir Meski Begitu, Untuk Heavenstar Untuk Dapat Memberikan Kuali Kuning Yang Sangat Besar Kepada Ye Yuan, Dia Telah Membuat Tekad Yang Besar Juga Siapa Yang Keberatan Memiliki Terlalu Banyak Harta Mistik Ye Yuan Juga Sangat Terkejut Di Dalam Hatinya Tidak Berharap Bahwa Dia Akan Mendapatkan Panen Seperti Itu Heavenstar Ini Benar-Benar Orang Kaya Dia Sudah Mengeluarkan Kekuatan Jiwa Untuk Memberi Hadiah Dasles Dan Gui Yun Dengan Terobosan Sekarang, Dia Benar-Benar Memberinya Harta Mistis Tuan Iblis Juga Cek Tes, Benar-Benar Murah Hati Ketika Melakukan Gerakan Ye Yuan Melirik Heavenstar Dan Berkata, Benar-Benar Memberi Padaku Heavenstar Tersenyum Dan Berkata, Apakah Ini Masih Palsu Bagaimana Itu? Menyadari Ketulusan Saudara Penatua Bukan, Menanam Kutukan Jiwa Darah Pada Anda Benar-Benar Tidak Ada Pilihan Ini Benar-Benar Bakat Kami Yang Bersemangat Dan Cinta Saya Sudah Menghapus Kepemilikan, Kuali Kuning Mendalam Adalah Item Tanpa Master Sekarang Anda Hanya Perlu Mengasuhnya Dengan Pengudusan Jiwa Iblis Dan Itu Milik Anda Petik 2 Ye Yuan Memikirkannya Dan Berkata Dengan Anggukan Baiklah, Karena Senior Heavenstar Sangat Tulus, So Snide Secara Alami Tidak Bisa Mengudara Lagi Kuali Kuning Mendalam Ini, Saya Akan Menerimanya Masalah Kami Dihapuskan Petik 2 Saat Heavenstar Mendengar, Dia Tidak Bisa Menahan Kegembiraan Dan Berkata Dengan Tawa Besar Haha, Adik Laki-Laki Memang Berterus Terang Di Masa Depan, Ketika Anda Mencapai Kota Kekaisaran Anggrek Yang Terkemuka Apapun Hal Yang Tidak Dapat Anda Selesaikan, Silakan Beritahu Saya Penatua Broter Masih Memiliki Beberapa Wajah Di Kota Kerajaan Anggrek Eminen Petik 2 Ye Yuan Tersenyum Ketika Dia Menggenggam Tangannya Dan Berkata Kemudian So Snide Akan Berterima Kasih Kepada Senior Terlebih Dahulu Petik 2 Kembali Ke Keluarga Penggemar, Setelah Ye Yuan Memiliki Kuali Kuning Mendalam Yang Mengakui Seorang Master, Dia Mencoba Memperbaiki Beberapa Pil Obat Semakin Banyak Dia Menggunakan, Semakin Dia Menyukainya Tes-Tes, Memang Layak Menjadi Harta Mistis Tuan Iblis Untuk Benar-Benar Memiliki Efek Memperkuat Api Surgawi Pil Penyulingan Di Masa Depan Tidak Perlu Menemukan Mereka Untuk Meminjam Api Surgawi Setiap Kali Lagi Petik 2 Efisiensi Pemurnian Pil Ini Juga Meningkat Secara Signifikan Sekarang, Ketika Saya Memperbaiki Pil Surgawi Bintang 2 Yang Biasa Hanya Perlu Kurang Dari Satu Jam Petik 2 MN Apa Ini? Ye Yuan Menemukan Bahwa Di Dalam Kuali Kuning Mendalam Membentuk Ruangnya Sendiri Di Dalamnya Ada Dua Gumpalan Aura Yang Beredar Tak Menentu Mereka Sangat Misterius Itu Sedikit Energi Kuning Yang Mendalam Kata Dasles Energi Kuning Yang Mendalam Ye Yuan Bingung Jelas, Dia Belum Pernah Mendengar Nama Ini Sebelumnya Ketika Alam Dewa Surgawi Membuka Dunia Itu Akan Melahirkan Energi Kuning Yang Mendalam Ini Sangat Mendalam Seperti Surga Kuning Bagaikan Bumi Di Dalam Kuali Kuning Mendalam Ini Menggabungkan Jejak Energi Kuning Yang Mendalam Setiap Kali Anda Menyuling Pil Itu Akan Setara Dengan Penyempurnaan Pil Grid Dao Anda Di Masa Lalu Divine Lord Realm Menjelaskan Ye Yuan Sedikit Terkejut Saat Itu Ia Menyuling Pil Dengan Grid Dao Menyempurnakan Pil Defying Dao Adegan Itu Masih Segar Di Benaknya Kekuatan Langit Dan Bumi Untuk Memurnikan Pil Benar-Benar Luar Biasa Memang Layak Menjadi Harta Mistis Bangsawan Iblis Ini Tidak Diragukan Lagi Seperti Menambahkan Sayap Ke Harimau Kepada Saya Kata Ye Yuan, Puas Dasles Tertawa Keras Dan Berkata Heaven Star, Pang Tua Ini Menggunakan Segala Macam Intrik Dan Tipu Muslihat Tetapi Memberimu Gaun Pengantin Dimana-Mana Ketika Ia Menemukan Bahwa Itu Menimba Air Dengan Saringan Semuanya Sia-Sia Heran Ekspresi Seperti Apa Yang Akan Dia Miliki Hahaha Petik 2 Bab 1513 Menuju Reruntuhan Kuno Di Luar Pintu Depan Keluarga Fan Fan Lin, Fan Yu, Dan Li Ji Semuanya Mengirim Ye Yuan Kepala Keluarga, Silakan Kembali Periode Waktu Ini Terima Kasih Banyak Atas Perawatan Family Head Kata Ye Yuan Dengan Tinju Yang Menangkup Fan Lin Buru-Buru Tersenyum Fauning Li Dan Berkata Apa Yang Dikatakan Master Source Knight Keluarga Fan Saya Yang Diuntungkan Dari Anda Petik 2 Beberapa Tahun Ini, Keluarga Penggemar Dapat Dikatakan Seperti Matahari Siang Pusat Perhatian Mereka Bahkan Menekan City Lord Manor Merebut Peluang Ini, Keluarga Penggemar Memperluas Pasukannya Tanpa Menahan Diri Dan Memperoleh Manfaat Luar Biasa Selanjutnya, Keluarga Fan Sudah Samar-Samar Memiliki Momentum Clan Nomor 1 Kapon Karena Bersentuhan Dengan Aula Darah Yama, Leviathan Ini Fan Lin Mengerti Dalam Hatinya Dan Semua Ini Berkat Ye Yuan Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Kepala Keluarga Terlalu Sopan Mengambil Gaji Raja, Berbagi Beban Raja Karena Saya Punggawa Keluarga Penggemar Saya Tentu Harus Berkontribusi Pada Keluarga Penggemar Petik 2 Fan Lin Tersenyum Dan Berkata Fan Ini Tahu Bahwa Gaji Keluarga Fan Itu Sedikit Guru Menganggapnya Sebagai Penghinaan Agar Guru Dapat Terus Tinggal Di Keluarga Kipas Kipas Ini Tanpa Akhir Bersyukur Li Ji Master Sauce Knight Akan Pergi Kenapa Kamu Tidak Mengirimnya Pergi Petik 2 Saat Dia Berkata Dia Mengedipkan Mata Putus Asa Pada Li Ji Mengetahui Berita Bahwa Ye Yuan Pergi Seluruh Orang Li Ji Lesu Putus Asa Beberapa Hari Ini Hatinya Lama Didedikasikan Untuk Ye Yuan Tapi Siapa Yang Tahu Bahwa Dalam Sekejap Mata Ye Yuan Menjadi Keberadaan Yang Diacari Jurang Antara Keduanya Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Besar Sekarang, Ye Yuan Akan Segera Pergi Seluruh Orang Li Ji Bingung Esos Knight Have Have A Travel Yang Menyenangkan Petik 2 Menahan Untuk Waktu Yang Lama Li Ji Hanya Memeras Satu Kalimat Ini Tiba-Tiba Dia Menemukan Bahwa Sudah Tidak Ada Bahasa Umum Dengan Ye Yuan Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Nona Li Ji Hati-Hati Gunung Dan Air Akan Bertemu Mungkin Kita Masih Akan Bertemu Lagi Baiklah Sudah Terlambat Sos Knight Akan Pergi Petik 2 Selesai Berbicara Ye Yuan Membawa Longzan Dan Berbalik Dan Pergi Dengan Statusnya Saat Ini Membawa Seorang Budak Tentu Saja Bukan Apa-Apa Li Ji Menata Pandangan Belakang Ye Yuan Dengan Bodoh Deretan Tahun Yang Jelas Diam-Diam Jatuh Fan Lin Melihat Pemandangan Ini Dan Berkata Sambil Menghela Nafas Putriku Yang Baik Kamu Adalah Orang Dari Dunia Yang Sama Sekali Berbeda Darinya Dia Seperti Matahari Di Langit Menyilaukan Sampai Orang Tidak Bisa Membuka Mata Sementara Kita Ditakdirkan Untuk Menjadi Biasa Petik 2 Meskipun Masalah Grid Dao Heavenly Melody Tidak Bocor Baginya Untuk Dapat Berhotbah Tentang Dao Untuk Elit Alkimia Beberapa Ratus Ibu Kota Kekuatan Semacam Ini Tidak Bisa Dibayangkan Kota Kekaisaran Adalah Panggung Ye Yuan Untuk Menampilkan Bakatnya Haha Yang Sos Brother Knight Sebenarnya Tidak Membawa Gadis Dari Keluarga Fan Itu Sangat Mengejutkan Melihat Ye Yuan, Heaven Star Naik Untuk Menyambut Dengan Tertawa Besar Hubungan Ambigu Liji Dan Ye Yuan, Heaven Star Secara Alami Sadar Dia Bahkan Berpikir Bahwa Ye Yuan Akan Membawa Liji Bagaimanapun, Gadis Kecil Itu Memang Memikat Huhu, Bagi Saya, Kultivasi Adalah Hal Yang Paling Penting Yang Lain Hanya Akan Mengganggu Saya, Ye Yuan Berkata Dengan Dingin Heaven Star Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Terkejut Secara Diam Diam Ketika Dia Mendengar Untuk Ye Yuan Untuk Dapat Memiliki Prestasi Seperti Itu Di Usia Muda Apa Yang Diandalkan Bukan Hanya Bakat Menurut Pemahamannya, Ye Yuan Memang Mengasingkan Diri Sepanjang Tahun Sebagian Besar Waktu Digunakan Untuk Budidaya Haha, Adikku Benar-Benar Membuatku Berkeringat Karena Malu Tidak Heran Saudara Muda Dapat Mencapai Prestasi Seperti Itu Di Usia Muda Petik 2 Ye Yuan Tersenyum Tiba-Tiba, Dia Menemukan Bahwa Pakaian Heaven Star Agak Aneh Itu Adalah Pakaian Pelayan Selanjutnya, Heaven Star Menyembunyikan Auranya Orang Tidak Bisa Mengatakan Situasi Sebenarnya Dari Luar Sama Sekali Kamu Yuan Heaven Star, Kamu, Ye Yuan Bertanya-Tanya Heaven Star Tersenyum Dan Berkata Meskipun Perjalanan Reruntuhan Kuno Kali Ini Dipimpin Oleh Aula Darah Yama Kami Naga Dan Ikan Bercampur Menjadi Satu Ada Kekuatan Dari Mana-Mana Keberadaan Anda Sangat Penting Bagi Aula Yama Darah Kami Jika Kita Memberitahu Mereka Bahwa Saya Secara Pribadi Bertindak Itu Pasti Akan Membangkitkan Banyak Spekulasi Petik 2 Saat Ye Yuan Mendengar, Dia Menyadari Ihan Tidak Ragu Untuk Membiarkan Dia Menghabisi Kasin Untuk Menjemputnya Orang-Orang Yang Memasuki Reruntuhan Kali Ini Pasti Jenius Utama Berbagai Ibu Kota Utama Yang Paling Buruk Mungkin Juga Level Kasin Bahkan Ada Beberapa Jenius Yang Mungkin Sudah Vien Commander Realm Untuk Ini, Aula Yama Darah Mungkin Juga Menggunakan Beberapa Bantuan Menghabiskan Biaya Yang Sangat Besar, Sepertinya Reruntuhan Kuno Kali Ini Luar Biasa Ye Yuan Menganggup Dan Berkata, Ayo Pergi Longzhan, Kamu Pergi Ke Kota Kekaisaran Dulu Dan Bantu Aku Membersihkan Sedikit Petik 2 Longzhan Membungko Dan Berkata, Ya Tuan Petik 2 Longzhan Saat Ini Sudah Menembus Kemacetan, Menjadi Pusat Kekuatan Dewa Asal Ye Yuan Secara Alami Tidak Akan Membiarkan Longzhan Benar-Benar Pergi Ke Eminen Orchid Imperial City Kata-Kata Ini Hanya Untuk Membuat Pikiran Heaven Star Nyaman Dia Sudah Menginstruksikan Longzhan Untuk Mengambil Jalan Memutar Ke Kota Tidrain Di Tengah Jalan Dan Menunggunya Ye Yuan Akan Pergi Dan Bertemu Dengannya Setelah Menyingkirkan Heaven Star Dan Yi Han, Dua Masalah Ini Benar Saja, Ketika Heaven Star Mendengar Kata-Kata Ye Yuan, Dia Mengungkapkan Ekspresi Legah Longzhan Hanyalah Seorang Budak, Ia Tentu Saja Tidak Akan Menempatkannya Di Pandangannya Yang Penting Adalah Sikap Ye Yuan Sepertinya Kuali Kuning Besar Benar-Benar Memiliki Efek Yang Cukup Besar Ye Yuan Tampaknya Telah Menerima Kenyataan Bergabung Dengan Blut Yamahol Setelah Longzhan Pergi, Rombongan Naik Ke Kapal Terbang Ye Yuan Juga Khawatir Dengan Kekuatan Blut Yamahol, Satu Harta Mistik Demi Satu Kapal Terbang Ini Adalah Harta Mistis Kelas Menengah Iblis Kelas Menengah Saat Terbang, Ia Memiliki Efek Bola Bali Di Luar Angkasa Kecepatannya Sangat Cepat Sepanjang Jalan, Heaven Star Mengjilat Ye Yuan Dengan Segala Cara Yang Mungkin Bagaimana Ada Udara Dari Vian Lord Ye Yuan Secara Alami Tidak Bisa Menyembunyikan Ketidakmampuannya Dengan Tetap Diam Juga Sesekali Memberi Heaven Star Sebuah Pointer Bisa Membuatnya Bahagia Selama Setengah Hari Meskipun Rana Heaven Star Tinggi Dalam Hal Soliditas Keterampilan Dasar, Ye Yuan Melemparkannya Lebih Dari Sepuluh Jalan Di Belakang Sama Seperti Itu, Tiga Orang Mengendarai Kapal Terbang Selama Lebih Dari Setengah Bulan Sebelum Tiba Di Tempat Reruntuhan Berada Reruntuhannya Berada Di Dekat Tres Light City Di Sisi Barat Eminen Orchid Imperial City Tanggalnya Sudah Dekat, Para Elit Dari Berbagai Ibu Kota Besar Juga Bergegas Menuju Kesana Ketika Ketiga Orang Itu Tiba Di Sekitar Reruntuhan, Sekelompok Besar Orang Sudah Berkumpul Di Sini Kedatangan Ketiga Orang Itu Tidak Menyebabkan Gangguan Yang Terlalu Besar Ye Yuan Melirik, Tatapannya Tiba-Tiba Berhenti Pada Sekelompok Orang Di Tengah Enam Pemuda, Tatapan Tajam, Aura Luar Biasa, Sekali Lihat Dan Jelas Mereka Ahli Tampaknya Merasakan Tatapan Ye Yuan, Kenam Orang Itu Secara Kolektif Menatap Ye Yuan Tapi Setelah Mereka Menemukan Bahwa Ye Yuan Hanya Menyelesaikan Vian General Rilem Mereka Segera Kehilangan Minat, Semua Akan Melakukan Apa Yang Seharusnya Mereka Lakukan Kenam Orang Itu Semuanya Adalah Komandan Vian Peringkat Awal Jelas, Kekuatan Mereka Sangat Kuat Persepsi Yang Tajam, Saya Hanya Melirik Dan Mereka Memperhatikan Saya, Ye Yuan Diam Diam Terkejut Kenam Orang Itu Dianugerahkan Sebagai Eminen Orchid Six Sons Kekuatan Mereka Memandang Rendah Semua Orang Di Antara Generasi Muda Eminen Orchid Imperial City Mereka Sama Dengan Kasin, Semuanya Membunuh Jalan Keluar Dari Gunung Mayat Dan Lautan Darah Tapi Mereka Lebih Kuat Dari Kasin Kata Yi Han Ye Yuan Menganggup Dan Berkata, Jadi Begitu Sumber Daya Kota Kekaisaran Memang Bukan Apa Yang Bisa Dibandingkan Dengan Ibu Kota Petik 2 Meskipun Kasin Tangguh, Ketika Ditempatkan Di Kota Kekaisaran Itu Tidak Cukup Untuk Dilihat Saat Ini, Ada Kira-Kira 1 Hingga 200 Genius Muda Yang Hadir Masing-Masing Dari Orang-Orang Ini Tidak Kalah Dengan Kasin Yo, Bukankah Ini Malam Sumber Utama Kita Cek Tes, Baik Genius Alkimia Dan Juga Genius Seni Bela Diri Itu Benar-Benar Membuat Orang Mengaguminya Azure Phoenix, Jika Kamu Bertemu Dengan Master Sosnight Kamu Harus Menyambutnya Dengan Baik Petik 2 Bab 1514 Purple Extreme Sec Mohan Langsung Memblokir Jalan Tiga Orang Di Sampingnya Bahkan Ditandai Seorang Anak Muda Dengan Mata Yang Cerah Dan Fitur Yang Halus Ye Yuan Sebentar Menilai Azure Phoenix Ini Dan Menemukan Bahwa Tatapan Orang Ini Dalam Dan Luar Biasa Tenang Jelas, Dia Bukan Orang Yang Sederhana Alis Yi Han Berkerut Dan Dia Berkata Dengan Mendengus Dingin Mohan, Apa Maksudmu Mata Mohan Menyipit Dan Dia Berkata Sambil Tersenyum Tidak Ada Artinya Sumber Guru Naid Mendapatkan Wajah Untuk Saya Jadi Saya Harus Memberi Sedikit Kembali Bukankah Begitu? Petik 2 Menuju Ye Yuan, Mohan Saat Ini Sangat Kesal Dia Sudah Menjadi Semua Lelucon Master Aula Balai Darah Yama Sekarang Baru Saja, Dia Bahkan Diejek Oleh Orang-Orang Namun, Jika Dia Diejek, Dia Diejek Dia Tidak Bisa Melakukan Apapun Pada Ye Yuan Sama Sekali Mohan Bukan Orang Bodoh Dia Tau Bahwa Ye Yuan Pasti Akan Mendapatkan Penekanan Besar Dari Markas Bagaimanapun, Seorang Genius Alkimia Yang Mampu Memicu Great Dao Heavenly Melody Terlalu Jarang Tapi Sebelum Ini, Dia Masih Harus Memenangkan Sedikit Tanah Kalau Tidak, Akan Sulit Untuk Menghilangkan Kebencian Di Dalam Hatinya Kabar Heavenstar Datang Untuk Menemukan Ye Yuan Hanya Yi Han Yang Tahu Sekarang, Heavenstar Mengubah Penampilannya Dan Menyembunyikan Auranya Diikuti Oleh Sisi Yi Han, Dia Tampak Seperti Pelayan Tua Mohan Tidak Mengenalinya Sama Sekali Ye Yuan Melirik Mohan Dan Berkata Dengan Dingin Apapun Trik Yang Ada, Jangan Ragu Untuk Menggunakannya Tapi Mohan Menyeringai Dan Berkata Heh, Masih Begitu Sombong Apa Yang Dipertandingkan Di Dalam Reruntuhan Ini Bukanlah Alkimia Tetapi Seni Bela Diri Apakah Anda Berpikir Bahwa Dengan Memenangkan Kasin Yang Lemah Semacam Itu, Anda Tak Terkalahkan Di Bawah Langit Bahkan Jika Kamu Jenius Jika Kamu Binasa Di Dalam Reruntuhan Maka Kamu Bukan Jenius Lagi Petik 2 Kata-Kata Ini Adalah Ancaman Terang-Terangan Huh, Hall Master Mohan Benar-Benar Menakjubkan Anda Bahkan Berani Bersekongkol Melawan Orang Yang Diinginkan Kantor Pusat Suara Gemuruh Memasuki Matanya Alis Mohan Berkerut Ketika Dia Mendengar Itu Dan Baru Saja Akan Terbang Dari Pegangan Tiba-Tiba, Dia Menemukan Bahwa Api Biru Pucat Menari Di Ujung Jari Pria Tua Itu Di Belakang Yi Han Tatapannya Berubah Tajam, Segera Mengenali Api Ini Api Biru Pucat Ini Disebut Cerulean Heavenly Fire Api Surgawi Dari Penatua Heaven Star Vian Medicine Hall Kota Kekaisaran Kejutan Ini Sama Sekali Tidak Signifikan Orang Tua Ini Sebenarnya Penatua Heaven Star Datang Sendiri Mohan Panik Dan Baru Saja Akan Membungku Ketika Heaven Star Mentransmisikan Suaranya Sekali Lagi Diam, Bagus Kau Tahu Perjalanan Orang Tua Ini Bersifat Rahasia Jika Anda Berani Menyebutnya, Berhati-Hatilah Dengan Kehidupan Kecil Anda Juga, Anda Sebaiknya Memperingatkan Orang Yang Anda Bawa Jika Mereka Berani Menyentuh Ye Yuan, Anda Tahu Konsekuensinya Petik 2 Mohan Berkeringat Deras, Ketakutan Sampai Jiwanya Meninggalkan Tubuhnya Awalnya Dia Berpikir Bahwa Dia Bisa Meminjam Kesempatan Reruntuhan Saat Ini Untuk Berurusan Dengan Ye Yuan Dengan Baik Tapi Dia Tidak Berharap Lantai Atas Bergerak Begitu Cepat Mereka Sebenarnya Sudah Mengirim Elder Heaven Star Kesana Haha, Kakak Muda Ye Han Datang Ya Master So Snide Petik 2 Saudari Muda Ye Han, Kamu Datang Sangat Lambat Saudari Muda Ye Han, Master So Snide, Master Hall Vian Medicine Hall Kami Bahkan Membuat Saya Menyampaikan Pesan, Bersikeras Berterima Kasih Kepada Anda Semua Petik 2 Pada Saat Ini, Ada Juga Beberapa Orang Yang Memperhatikan Ye Han Dua Orang Para Master Aula Itu Semua Datang Untuk Menyambut Ketika Mohan Melihat Adegan Ini, Sepertinya Dia Diberikan Amnesti Mundur Ke Satu Sisi Dengan Patuh Bagaimana Mungkin Dia Masih Berani Berbicara Meskipun Masalah Ye Yuan Yang Memicu Grid Dao Heavenly Melody Tidak Bisa Dikatakan Kepada Dunia Luar Masalah Dia Berhotbah Tentang Dao Tidak Dianggap Sebagai Rahasia Para Master Aula Yang Datang Untuk Menyambut Juga Sesuatu Yang Masuk Akal Kecuali, Para Jenius Ini Semuanya Kebanyakan Disimpan Dalam Kegelapan Tidak Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Sekelompok Besar Kekuatan Vian Lord Sebenarnya Sangat Sopan Kepada Vian General Itu Membuat Mereka Takut Siapa Anak Itu? Kekuatannya Sangat Lemah, Tetapi Dia Benar-Benar Dapat Membuat Begitu Banyak Orang Penting Naik Untuk Menyapa Petik 2 Lebih Dari Sekadar Menyapa, Mengapa Aku Merasa Bahwa Para Master Aula Menjilatnya Mungkinkah Kekuatan Anak Ini Sudah Melampaui Kita? Ini, Tidak Mungkin, Kan? Petik 2 Omong Kosong Apa Yang Kalian Tahu Anak Itu Adalah Apoteker Vian? Mendengar Bahwa Kekuatan Alkemisnya Sangat Hebat Terakhir Kali Di Kapon Capital City Dia Berhotbah Di Dao Untuk Beberapa Master Hall Vian Medicine Hall Petik 2 Apa? Vian Apote Cari Bintang 2 Berhotbah Tentang Dao Untuk Para Master Aula Vian Medicine Hall Ini, Tidak Heran Para Master Aula Ini Memiliki Sikap Ini Petik 2 Semua Jenius Berkumpul Di Sekitar Dan Mulai Bergosip Tentang Asal Usul Ye Yuan Dengan Segera, Detail, Ye Yuan Ditemukan Dengan Jelas Oleh Mereka Mendengar Bahwa Ye Yuan Adalah Ahli Alkimia Mereka Kehilangan Minat Pada Ye Yuan Seberapa Banyak Ancaman Yang Bisa Diajukan Ahli Alkimia Vian General Kepada Mereka Pada Saat Ini, Gelombang Energi Jahat Melonjak Aura Yang Kuat Turun Dari Langit Penatua Dien Kelompok Master Aula Membungku Jelas, Posisi Lord Dien Ini Di Blood Yama Hall Sangat Tinggi Tatapan Dien Menyapu Heaven Star Di Sana Dan Dia Membuka Mulutnya Untuk Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Waktunya Telah Tiba Sekarang, Saya Akan Mengaktifkan Reruntuhan Mereka Yang Bisa Masuk Dan Membersihkannya Pada Akhirnya Akan Mendapat Hadiah Besar Tapi Semua Hadiah Di Dalam Reruntuhan Ini Semua Milik Aula Yama Darah Ku Siapapun Yang Berani Mengantongi Itu Akan Menjadi Musuh Dengan Blood Yama Hall Ku Petik 2 Berbicara Ke Belakang, Dien Mendidih Dengan Niat Membunuh, Membuat Semua Hati Para Jenius Menjadi Dingin Ye Yuan Juga Terkejut Ketika Mendengarnya Sepertinya Imbalan Di Dalam Reruntuhan Ini Cukup Murah Hati Dien Mengulurkan Tangannya Dan Melambai Seribu Batu Putih Susu Menggantung Di Udara Dia Membentuk Segel Seribu Batu Putih Susu Memancarkan Cahaya Yang Menyilaukan Menembak Langsung Ke Pintu Reruntuhan Itu Batu Esensi Iblis Kelas Menengah Ya Dewa, Seribu Batu Esensi Roh Jahat Kelas Menengah Ola Darah Yama Sangat Mewah Petik 2 Sepertinya Kehancuran Ini Memang Luar Biasa Tidak Heran Ola Darah Yama Menghabiskan Harga Yang Sangat Mahal Untuk Membawa Kita Sepertinya Imbalan Di Dalam Reruntuhan Ini Sangat Besar Petik 2 Seribu Batu Putih Susu Itu Adalah Tingkat Keberadaan Yang Lebih Tinggi Daripada Batu Esensi Iblis Tingkat Rendah Mereka Adalah Batu Esensi Iblis Kelas Menengah Sepotong Batu Esensi Iblis Tingkat Menengah Setara Dengan 10.000 Keping Batu Esensi Iblis Tingkat Rendah Itu Adalah Sesuatu Yang Digunakan Oleh Vian Lord Dan Di Atas Power Houses Di Ibu Kota, Tingkat Kota Ini, Sangat Jarang Batu Esensi Kelas Menengah Muncul Batu Esensi Setan Kelas Menengah Sangat Berharga Dan Cenderung Memiliki Permintaan, Tetapi Tidak Ada Pasar Langkah Pembuka Dien Adalah Seribu Keping Itu Benar-Benar Boros Bergemuruh Pintu Batu Perlahan-lahan Terbuka, Memperlihatkan Sebuah Gua Yang Gelap Gulita Yonger Sos Sos Night Setelah Masuk, Jaga Baik-Baik Jika Anda Melihat Bahwa Masalahnya Tidak Dapat Dilakukan Langsung Saja Menyerah Anda Harus Tahu Hidup Anda Lebih Penting Daripada Harta Di Dalam Reruntuhan Heaven Star Mentransmisikan Suaranya Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Kaka Penatua, Yakinlah Saya Tidak Akan Memperlakukan Hidup Saya Sebagai Lelucon Petik 2 Semuanya, Semua Masuklah Setelah Masuk, Anda Semua Secara Alami Akan Tahu Apa Yang Harus Anda Lakukan Kata Dien Dengan Dingin Ketika Para Jenius Mendengar Itu Mereka Juga Tidak Ragu-Ragu Langsung Masuk Dalam Satu Baris Menghilang Kedalam Gua Ye Yuan Hanya Merasakan Buram Di Depan Matanya Dan Sebenarnya Langsung Diangkut Pergi Ketika Dia Muncul Lagi Dia Sudah Tiba Di Dalam Aula Yang Luas Dan Dia Benar-Benar Muncul Di Atas Ring Melihat Lagi, Ye Yuan Menemukan Bahwa Sebenarnya Ada 12 Arena Di Aula Dan Dia Kebetulan Menempati Satu Sama Seperti Ye Yuan Ada Sebelas Lainnya Berdiri Di Atas Cincin Tampak Agak Bingung Selamat Datang Di Tanah Warisan Purple Extreme Sekte Sebuah Suara Kuno Bergema Di Dalam Aula Bab 1515 Kesembilan Lembut Perlu Memiliki Kesadaran Tentang Kesunyian Lembut Sekte Ungu Ekstrim Apa Itu? Belum Pernah Mendengarnya Sebelumnya Apakah Dunia Heavenspun Memiliki Sekte? Hal Semacam Ini Petik 2 Runtuhan Kuno Ini Sangat Aneh Dunia Heavenspun Sama Sekali Tidak Memiliki Kekuatan Sekte Semua Pasukan Berada Di Bawah Kendali Kota Membuat Perbedaan Yang Jelas Sekarang Purple Extreme Sekte Tiba-Tiba Muncul Sangat Mengejutkan Kelompok Jenius Tapi Suara Itu Jelas Tidak Peduli Apa Yang Dipikirkan Semua Orang Dan Berlanjut Dengan Sendirinya Yang Menduduki 12 Arena Adalah Tuan Arena Yang Lain Masing-Masing Memiliki Satu Kesempatan Untuk Menantang Orang Yang Menang Adalah Penguasa Arena Yang Kalah Akan Dieliminasi Sekarang Anda Semua Dapat Dengan Bebas Memilih Lawan 12 Orang Yang Tersisa Di Atas Cincin Pada Akhirnya Akan Mendapatkan Hadiah Besar Purple Extreme Sekte Petik 2 Saat Suara Itu Memudar Keributan Segera Pecah Di Aula Swosh 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 Cukup Banyak Seniman Bela Diri Bereaksi Sangat Cepat Semua Berebut Satu Sama Lain Terbang Menuju Cincin Yeyuan Dalam Sekejap 20 Seniman Bela Diri Tiba Di Atas Ring Yeyuan Bang Ketika Jumlah Orang Dicincin Yeyuan Mencapai 24 Seniman Bela Diri Di Belakang Tampaknya Langsung Menabrak Dinding Dia Dikeluarkan Dari Jauh Aduh Jeritan Sengsara Bergema Bersama Melihat Adegan Ini Yang Lain Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Diam-Diam Menyesal Dan Marah Jelas Arena Yeyuan Sudah Penuh Sudah Terlambat Bagi Orang Lain Untuk Mau Naik Yeyuan Jelas Satu-Satunya Kesemek Lembut Di 12 Arena Yang Paling Mudah Diremas Sementara Sisanya Setidaknya Semua Setengah Langkah Vian Commander Rilem Ingin Menang Mungkin Masih Harus Mengeluarkan Usaha Huh, Cucu Kura-Kura Itu Benar-Benar Tahu Bagaimana Memanfaatkan Ini Dalam Sekejap Mata Ini Mereka Memenuhi Cincin Itu Petik 2 Hanya Kesemek Yang Lembut Ini Sepertinya Bukan Giliran Kita Untuk Diremas Sepertinya Arena Ini Adalah Yang Terbaik Dalam Berdiri Petik 2 Tidak Boleh Lari Ke Eminen Orchid Six Sons Kalau Tidak Pasti Mati Di Bawah Arena Adalah Diskusi Animasi Jelas Mereka Sangat Tidak Senang Dengan Situasi Saat Ini Sementara Pada Saat Ini Eminen Orchid Six Sons Juga Masing-Masing Memilih Cincin Dan Perlahan-lahan Melangkah Ketika Semua Orang Melihat Pemandangan Ini Masing-Masing Dan Setiap Orang Menyusut Saat Melihatnya Di Antara Orang-Orang Yang Hadir Ada Total 8 Realm Commander Vien Kedelapan Orang Ini Memiliki Pemahaman Yang Diam-Diam Masing-Masing Memilih Cincin Karena Itu, Tiga Arena Lainnya Menjadi Sangat Populer Itu Hanya Untuk Melihat Sosok Berkerumun Menuju Tiga Cincin Satu Demi Satu Di Dalam Aula Bang, Bang, Bang Orang-Orang Yang Tersisa Bahkan Berhembus Untuk Memperjuangkan Ketiga Cincin Ini Untuk Sesaat, Energi Spiritual Bersilangan Di Dalam Aula, Getarannya Kuat Segera, Di Tengah Serangkaian Jeritan, Ketiga Cincin Itu Juga Terisi Orang-Orang Yang Tersisa Meratap Delapan Cincin Ini Tanpa Sedikitpun Ketegangan Itu Pasti Akan Menjadi Pusat Kekuatan Vien Commander Yang Menang Pada Akhirnya Oleh Karena Itu, Beberapa Orang Mulai Enggan Untuk Naik Ke Atas Ring ARGH Tiba-Tiba, Teriakan Datang Api Hitam Mengerikan Tiba-Tiba Meledak Di Tubuh Seorang Seniman Bela Diri Jenius Vien Komandan Setengah Langkah Dalam Sekejap Mata, Orang Itu Terbakar Abis Ini Adalah Kontrak Esensi Darah Yang Diaktifkan Ini, Kita Harus Naik Ring Untuk Bertarung Petik 2 Ini, Bagaimana Cara Bertarung Diam Eminen Orchid Six Sons, Kami Jelas Bukan Pasangan Yang Cocok Petik 2 Lupakan Saja, Bukankah Itu Hanya Kerugian Berjuanglah Petik 2 Setelah Orang-Orang Ini Menyusut Kembali Itu Akan Sama Dengan Melanggar Kontrak Esensi Darah Setelah Kontrak Esensi Darah Mendapat Reaksi Hasil Mereka Masih Akan Mati Karenanya, Semua Orang Sudah Tidak Punya Jalan Keluar Dan Hanya Bisa Memilih Cincin Yang Sesuai Setelah Semua Orang Memilih Suara Tua Itu Terdengar Sekali Lagi Dengan Sangat Cepat, Kompetisi Arena Mengadopsi Format 1 Lawan 1 Para Penantang Menantang Penguasa Arena Dalam Urutan Yang Tepat Sesuai Dengan Urutan Naik Ring Pemenang Akhir Akan Memasuki Babak Tantangan Berikutnya Sekarang, Tantangan Dimulai Petik 2 Hahaha, Semua Orang, Pemula Ini, Aku, Bu Z, Akan Menerima Dulu Artis Bella Diri Pertama Yang Memakai Cincin Itu Tertawa Lepas Jelas, Dia Sangat Puas Dengannya Mengambil Tawaran Ketika Yang Lain Melihat Adegan Ini, Mereka Tidak Bisa Menahan Kertakan Gigi Mereka Dengan Kebencian Reaksi Orang Ini Sangat Cepat Dia Mengambil Tawaran Besar Petik 2 Huh, Menjadi Sombong Untuk Apa Masih Belum Pasti Siapa Yang Bisa Tertawa Sampai Akhir Petik 2 Orang Tercelah Mabuk Oleh Kesuksesan Menghadapi Suara Geram Dari Yang Lainnya, Bu Z tidak Peduli Sedikitpun Melihat Ye Yuan, Dia Berkata Sambil Tersenyum Master Sauce Night, Bukan Tempat Ini Bukan Ruang Pemurnian Pil Bertanya Tanya Mengapa Anda Berlari Kesini Untuk Bergabung Dalam Kegembiraan Tapi Sejak Anda Datang, Itu Juga Memberi Tuan Muda Ini Hadiah Besar Haha, Tuan Muda Ini Dengan Baik Hati Akan Menerimanya Petik 2 Ye Yuan Menatapnya Seperti Sedang Menatap Orang Bodoh Dan Berkata Dengan Dingin Sepertinya Kalian Semua Memperlakukanku Sebagai Kesemek Yang Lembut Semua Orang Ingin Meremas, Kan? Bu Z tertawa Dan Berkata, Bukan Begitu Kesemek Lembut Perlu Memiliki Kesadaran Kesemek Yang Lembut Petik 2 Sudut Mulut Ye Yuan Sedikit Melengkung, Dan Dia Berkata Sambil Mencibir Apa Yang Kamu Katakan Sangat Benar Kesemek Yang Lembut Perlu Memiliki Kesadaran Kesemek Yang Lembut Hahaha, Karena Kamu Sudah Memiliki Kesadaran, Maka Bang Bu Z hanya Tertawa Terbahak-bahak Ketika Tiba-Tiba Dia Menjerit Tawa Itu Tiba-Tiba Berhenti, Langsung Dikeluarkan Dari Ring Sudah Mengatakan Bahwa Tantangan Dimulai, Untuk Benar-Benar Masih Dalam Mut Untuk Tertawa, Ye Yuan Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Sambil Mendesah Hahaha, Gelombang Tawa Keras Terdengar, Ketika 23 Orang Yang Tersisa Melihat Adegan Ini, Mereka Semua Tertawa Lepas Mendapatkan Cincin Dan Masih Begitu Ceroboh, Melayaninya Dengan Benar Untuk Langsung Dihilangkan Bu Z merangkak Berdiri Dengan Gerutuan, Memerah Sampai Seluruh Wajahnya Merah Saat Dia Menunjuk Ke Ye Yuan Dan Melepaskan Semburan Pelecehan Penjahat Tercelah, Untuk Benar-Benar Menyelinap Menyerang Jika Anda Memiliki Kemampuan, Mari Kita Bertarung Terbuka Dan Terbuka Petik 2 Ye Yuan Dengan Acu Tak Acu Meliriknya Dan Berkata, Bodoh Kamu, Siapa Yang Kamu Tegur Bodoh? Bu Z berkata Dengan Marah Memarahi Kamu, Bodoh Bahkan Tidak Tahu Ini, Ye Yuan Berkata Sambil Tersenyum Hahaha, Gelombang Lain Dari Tawa Yang Meraung Bu Z marah Sampai Dia Akan Meledak Dia Meraung Marah Dan Berkata, Berat, Aku Ingin Bertarung Lagi Denganmu Selesai Berbicara, Sosok Bu Z bergerak, Melaju Ke Arah Cincin Bang Garis Cahaya Melintas, Bu Z langsung Terpental Terbang Jauh Jelas, Cincin Itu Sudah Tidak Memberinya Kesempatan Lagi Lanjut, Ye Yuan Berkata Dengan Acu Tak Acu Jenius Muda Kedua Yang Memakai Cincin Itu Memandang Ye Yuan Dengan Tatapan Simpatik Dan Berkata Dengan Mengejek, Aku Tidak Akan Bang Dia Ingin Mengatakan Bahwa Dia Tidak Akan Seperti Bu Z, Membuat Kesalahan Tingkat Rendah Semacam Ini Tapi Dia Sama Dengan Bu Z, Langsung Terbang Keluar Dari Ring Sebelum Mengatakan Selesai Kata-Katanya Tatapan Semua Orang Berubah Niat, Akhirnya Menemukan Bahwa Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Kesemek Lembut, Ini Sepertinya Agak Sulit Serangan Ye Yuan Sebelumnya Sangat Cepat Mereka Sebenarnya Tidak Melihat Dengan Jelas Bagaimana Ye Yuan Bergerak Dua Kekalahan Sebelumnya Bukan Karena Ye Yuan Membuat Serangan Menyelinap Sama Sekali Tetapi Mereka Tidak Bisa Bereaksi Terhadap Serangan Sama Sekali Mereka Yang Bisa Datang Kesini Adalah Semua Jenius Di Antara Para Jenius, Semuanya Orang Pintar Seseorang Masih Bisa Mengatakan Itu Kebetulan Dua, Sudah Pasti Bukan Kebetulan Lagi Lanjut Saat Itu, Suara Ye Yuan Mirip Dengan Jimat Yang Mempercepat Kematian, Terdengar Di Telinga Mereka Bab 1516 Yang Terkuat 18 Bang, Bang, Bang Satu Sosok Terbang Menuruni Cincin Demi Cincin Wajah Orang-orang Di Belakang Semakin Jelek Bagaimana Ini Kesemek Lembut, Ini Jelas Sebuah Bulldozer Para Jenius Puncak Ini Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Membalas Di Depan Ye Yuan Sama Sekali Ye Yuan Mampu Membunuh Kasin, Jenius Tingkat Ini, Ketika Dia Baru Saja Menjadi Vian General Tingkat Tinggi Sekarang, Dia Sudah Berhasil Menyelesaikan Vian General Terlepas Dari Apakah Itu Rana Atau Kekuatan Hukum, Mereka Jauh Lebih Kuat Jika Dia Berhadapan Dengan Kasin Lagi, Ye Yuan Benar-Benar Akan Bisa Menggantungkan Pihak Lain Dan Memukulinya Bahkan Jika Para Jenius Ibu Kota Ini Lebih Kuat Dari Kasin, Mereka Juga Tidak Lebih Kuat Bagaimana Mereka Bisa Menjadi Lawan Ye Yuan Selain Itu, Mereka Yang Bergegas Kesisi Ye Yuan Sebagian Besar Tidak Percaya Diri Dengan Kekuatan Mereka Sendiri Orang-Orang Yang Ingin Mengambil Keuntungan Saat Ini Siapa Tahu Mereka Menendang Piring Besi Hei, Teman-Teman, Lihat Apakah Penglihatan Saya Gagal Kecakapan Bela Diri Jenius Alkimia Itu Sebenarnya Sangat Kuat Petik 2 Ya Dewa, Menghancurkan Lawan Dengan Satu Gerakan Aku Bahkan Tidak Bisa Melihatnya Bergerak Jelas Petik 2 Untungnya, Aku Sedikit Lebih Lambat Barusan Kalau Tidak, Tidak Akan Ada Harapan Sama Sekali Sekarang Petik 2 Orang-Orang Arena Lain Tiba-Tiba Menemukan Bahwa Pihak Mereka Belum Bertempur Dua Pertandingan Dan Sisi Ye Yuan Sudah Memiliki Setengah Orang Yang Turun Kecepatan Ini Agak Terlalu Cepat Segera, Ye Yuan Membersihkan Orang-Orang Di Atas Ring Sementara Arena Lainnya Baru Saja Dimulai Tes-Tes, Tidak Menyangka Bahwa Tempat Tuan Arena Begitu Mudah Ye Yuan Memukul Tangannya Dan Berkata Secara Emosional Uh War Ketika Orang-Orang Di Diring Lain Mendengar Ini Mereka Hampir Memuntahkan Seteguk Darah Tua Sisi Mereka Berjuang Untuk Hidup Mereka Tetapi Ye Yuan Sangat Baik Untuk Benar-Benar Sudah Menyapu Lawan-Lawannya Eminen Orchid Six Suns Juga Mengungkapkan Perubahan Yang Tampak Pada Wajah Jelas, Kekuatan Sosnite Ini Jauh Melebihi Imajinasi Mereka Selamat, Tidak Tuan Arena Tiga Cincin Lahir Mendapatkan Hadiah Purple Extreme Sek Void Jade Saturn Peach Petik 2 Persik Merah Cerah Saturnus Mendarat Dari Kehampaan Mendarat Di Tangan Ye Yuan Ye Yuan Memandangi Buah Persik Yang Penuh Energi Spiritual Alisnya Sedikit Berkerut Senior, Pernahkah Kamu Melihat Hal Ini Sebelumnya? Ye Yuan Bertanya Pada Dasles Belum Pernah Melihat Sebelumnya Saya Percaya Void Jade Saturn Peach Ini Sepertinya Adalah Barang Yang Sangat Langka Kata Dasles Ye Yuan Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Diam-Diam Tercengang Dengan Pengalaman Dan Pengetahuan Dasles Dia Sebenarnya Bahkan Tidak Melihat Void Jade Saturn Peach Ini Sebelumnya Tidak Heran Olah Darah Yama Menghabiskan Harga Yang Sangat Besar Untuk Membiarkan Mereka Datang Ke Kehancuran Kuno Ini Sepertinya Hal-Hal Baik Di Sini Sangat Sedikit Dengan Pemahaman Ye Yuan Tentang Obat-Obatan Roh Void Jade Saturn Peach Ini Benar-Benar Barang Bagus Yang Bernilai Beberapa Kota Kekuatan Eminen Orchid Six Sons Memang Kuat Mereka Juga Dengan Lancar Mengambil Gelar Tuan Arena Tanpa Upaya Sedikitpun Waktu Perlahan Bear Lalu Lima Platform Lainnya Juga Masing-Masing Melahirkan Tuan Arena Mereka Setiap Penguasa Arena Memperoleh Hadiah Milik Mereka Sendiri Begitu Seterusnya Dan Seterusnya Ye Yuan Memperhatikan Bahwa Item Hadiah Ini Sebagian Besar Dari Mereka Dia Belum Pernah Dengar Sebelumnya Bahkan Dasles Sepenuhnya Tidak Mengenalinya Juga Tetapi Tanpa Gagal Mereka Semua Adalah Hal-Hal Baik Pada Saat Ini Suara Tua Itu Terdengar Lagi Selamat Kepada 12 Penguasa Arena Sekarang Ujian Sesungguhnya Dimulai Mulai Dari Sekarang Kalian Akan Menghadapi Ujian Nyata Lawanmu Adalah 18 Pembangkit Tenaga Terkuat Ungu Ekstrim Sekte Sepanjang Zaman Setiap 6 Lawan Yang Anda Kalahkan Anda Akan Mendapatkan Hadiah Yang Sesuai Bekerja Keras Anak Muda Petik 2 Kedua Belas Orang Di Atas Ring Semuanya Mengungkapkan Penampilan Serius Meskipun Mereka Tidak Tau Keberadaan Seperti Apa Purple Sekte Ekstrim Ini Bahkan Aula Yamadara Titan Semacam Ini Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Dan Hanya Bisa Membersihkan Rintangan Dengan Jujur Dan Sungguh-Sungguh Itu Menunjukkan Bahwa Kekuatan Sekte Ini Pasti Sangat Kuat Kekuatan 18 Orang Terkuat Generasi Muda Kemungkinan Besar Tidak Bisa Diremehkan Tiba-Tiba 12 Sinar Cahaya Menyinari Langit Aula Ye Yuan Hanya Merasakan Buram Di Depan Matanya Dan Dia Dipindahkan Ke Daerah Ruang Angkasa Lagi Sinar Cahaya Melintas Seorang Pria Muda Muncul Di Depan Ye Yuan Ye Yuan Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Ini Lawannya Melihat Pihak Lain Ada Darah Dan Daging Mungkinkah Dia Masih Hidup Tidak Perlu Kaget Kita Sudah Lama Berubah Menjadi Debu Saat Ini Kami Hanyalah Proyeksi Pihak Lain Sepertinya Telah Melihat Pikiran Ye Yuan Dan Bertanya Sambil Tersenyum Alis Ye Yuan Berkerut Dan Dia Berkata Dengan Terkejut Proyeksi Ini Juga Terlalu Seperti Aslinya Kan Selain Itu Anda Sebenarnya Masih Memiliki Kesadaran Petik 2 Proyeksi Zaman Kuno Sebenarnya Bisa Berkomunikasi Dengannya Pihak Lain Tersenyum Dan Berkata Tanah Warisan Ini Memiliki Jejak Rasa Surgawi Kita Yang Melekat Jadi Kita Secara Alami Dapat Berkomunikasi Kecepatan Kultivasi Anda Sangat Cepat Lebih Dari 100 Tahun Usia Tulang Selanjutnya Anda Mulai Berkultivasi Dari Makhluk Hidup Dunia Kecil Untuk Benar-Benar Dapat Mencapai Ketinggian Seperti Itu Sungguh Luar Biasa Petik 2 Ye Yuan Sangat Khawatir Di Dalam Hatinya Perinciannya Yang Sebenarnya Benar-Benar Terlihat Dari Luar Oleh Pihak Lain Ketika Pihak Lain Melihat Ekspresi Ye Yuan Dia Berkata Kamu Tidak Perlu Terkejut Ketika Anda Dipindahkan Kesini Anda Sudah Diperiksa Secara Menyeluruh Oleh Tanah Warisan Tidak Aneh Kalau Saya Tahu Ini Petik 2 Ye Yuan Menyadari Dan Berkata Jadi Begitu Pihak Lain Berkata Saya Dipanggil Mei Fang Anda Ye Yuan Menangkupkan Tinjunya Dan Berkata Aku Ye Yuan Mei Fang Menganggup Dan Berkata Bertarung Denganmu Aku Agak Menang Tanpa Ampun Tapi Aku Juga Tidak Punya Perintah Atas Diriku Mulailah Petik 2 Ye Yuan Menganggup Dan Berkata Tolong Alis Mei Fang Sedikit Dirajut Dan Dia Berkata Kamu Tidak Bergerak Dia Menemukan Bahwa Ye Yuan Masih Berdiri Dengan Tangan Tergenggam Di Belakang Punggungnya Dan Tidak Memiliki Niat Untuk Bergerak Sama Sekali Ini Juga Terlalu Meremehkan Orang Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata Senior Seharusnya Mendengar Sebelumnya Ketukan Tak Berbentuk Bergerak Petik 2 Mata Mei Fang Bersinar Dan Dia Tertawa Keras Dan Berkata Bagus, Bagus, Sungguh, Yang Mudah Harus Ditakuti Lalu Aku Akan Merasakan Ketukanmu Yang Tak Berbentuk Bergerak Ini Adalah Gerakan Pedangku Yang Diciptakan Sendiri Literatur 36 Swords Kamu Berhati-Hatilah Menggambar Pedang Dan Hanya Melihat Kekosongan Semua Putaran Pedang Mei Fang Penuh Semangat Pahlawan Boros Dan Tidak Terkendali Kekuatan Hukum Sudah Mencapai Tahap Akhir Pedang Dao Surga Lapis Ketiga Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Meskipun Dia Hanya Memiliki Kekuatan Dewa-Dewa Setengah Langkah Dia Adalah Salah Satu Lawan Paling Kuat Yang Pernah Dihadapi Ye Yuan Demikian Pula Berada Di Rilem Dewa Setengah Langkah Setengah Kekuatan Mei Fang Ini Lebih Dari 10 Kali Lebih Kuat Dari Kasin Saat Itu, Ye Yuan Bergerak Pecah Pedang Ye Yuan Membawa Kekuatan Hukum Yang Jauh Berbeda Langsung Memblokir Pedang Mei Fang Tatapan Mei Fang Berubah Niat Mengungkapkan Ekspresi Sangat Terkejut Langkah Pedang Ye Yuan Ini Terlihat Polos Dan Biasa Tetapi Gerakan Itu Langsung Menyerang Tempat Dimana Ia Adalah Yang Paling Rentan Pedang Yang Bagus Fishing Tiger Dan Dragon Divine Sword Melambung Petik 2 Mei Fang Berteriak Gerakannya Berubah Kekuatan Hukum Tiba-Tiba Berubah Secara Dramatis Dia Mengubah Gerakan Dengan Cepat Ye Yuan Juga Tidak Lambat Itu Hanya Untuk Melihat Ujung Pedang Ye Yuan Terbalik Menusuk Seperti Bayangan Ye Yuan Tidak Tau Bahwa Situasi Pertempuran 12 Orang Mereka Semua Diproyeksikan Pada Cincin Saat Ini Seniman Bela Diri Jenius Yang Tersingkir Itu Mengambil Setiap Gerakan Dan Tindakan Mereka Ke Pemandangan Mereka Saat Pertempuran Dimulai, Para Jenius Itu Mengeluarkan Serangkaian Seruan Divan Sangat Kuat, Sungguh Layak Menjadi Kepala Eminen Orchid Six Sons Dia Hanya Menggunakan 10 Gerakan Untuk Menghabisi Lawannya Petik 2 Eminen Orchid Six Sons Adalah Eminen Orchid Six Sons, Terlalu Kuat Paling Lambat Hanya Menggunakan 20 Gerakan Juga Petik 2 Heh, Meskipun Source Knight Itu Menjadi Tuan Arena, Kekuatannya Memang Yang Paling Lemah 100 Gerakan Sudah Berlalu, Dia Sebenarnya Masih Belum Menghabisi Lawannya Petik 2 Bab 1517 Ada Sesuatu Yang Teduh Aku Tersesat, Junior, Kamu Sangat Kuat Mei Fang Berkata Dengan Tulus Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata, Senior Juga Sangat Kuat Seni Pedang Anda Memberi Saya Inspirasi Besar Petik 2 Mei Fang Tertawa Keras Dan Berkata, Sebenarnya, Kamu Bisa Mengalahkanku Dalam Satu Gerakan Tetapi Kamu Bertengkar Denganku Selama 500 Gerakan Ini Untuk Mendapatkan Kekuatan Seni Pedangku, Kan Petik 2 Ye Yuan Tersenyum Dan Tidak Menyangkalnya Meskipun Kekuatan Mei Fang Jauh Lebih Kuat Dari Kasin Ye Yuan Bisa Mengalahkannya Dalam Satu Gerakan Dengan Melepaskan Fajar Ye Yuan Saat Ini, Sudah Sangat Sulit Untuk Menemukan Lawan Dalam Heaven Glimpse Realm Lagi Huhu, Betapa Dahsyatnya Wujud Yang Baik Bergerak Seni Pedangmu Mungkin Bisa Mencapai Puncak Kesempurnaan Baiklah, Anda Sudah Melewati Level Dan Bisa Pergi Ke Lawan Berikutnya Di Sana Petik 2 Di Luar, Ketika Semua Orang Melihat Bahwa Ye Yuan Akhirnya Mengalahkan Lawan Pertama Mereka Tidak Bisa Membantu Mengungkapkan Pandangan Mengejek Terutama Buze, Katanya Dengan Wajah Mengejek Heh, Jadi Bagaimana Jika Ia Menjadi Tuan Arena Bukankah Dia Masih Karakter Pendukung Petik 2 Haha, Buze, Jangan Bilang Anggurnya Masam Karena Kamu Tidak Bisa Memakannya Bagaimanapun Juga Dia Juga Mendapat Hadiah Dari Tuan Arena Petik 2 Namun, Dia Memang Hanya Bisa Berada Di Bagian Bawah Laras Juga Dengan Kekuatannya, Kemungkinan Sangat Sulit Untuk Bahkan Melewati Putaran Kedua Petik 2 18 Orang Ini Disebut Yang Terkuat Mereka Terlihat Seperti Mereka Biasa-Biasa Saja Divan Sudah Mengalahkan Tiga Orang, Karena Beberapa Ratus Enam Orang Tidak Sulit Petik 2 Pada Saat Ini, Penggemar Di Yang Dikenal Sebagai Orang Nomor 1 Eminen Orchid Six Sons Sudah Menang Melawan Tiga Orang Berturut-Turut Dan Saat Ini Sedang Dalam Pertempuran Sengit Dengan Orang Keempat Namun Divan Saat Ini Jelas Sudah Tidak Bisa Seperti Awal Hanya Menggunakan Sepuluh Gerakan Untuk Mengalahkan Lawannya Lawan Mereka Semua Setengah Langkah Vian Commander Rilem Tanpa Kecuali Jelas, Divan Mereka Berenam Sudah Semakin Tegang Bang! Tuan Arena Langsung Hancur Berkeping-keping Oleh Lawannya Kerumunan Para Jenius Ini Sangat Terkejut Baru Pada Saat Itulah Mereka Tahu Bahwa Babak Ini Sepertinya Tidak Mudah Satu Kecelakaan Dan Itu Mengancam Jiwa Kekuatan Tiga Penguasa Arena Lainnya Jelas Jauh Lebih Lemah Dia Hanya Bertahan Pada Putaran Kedua Dan Langsung Dibantai Oleh Lawannya Bahkan Tanpa Memiliki Kesempatan Untuk Mengakui Kekalahan Melihat Adegan Ini, Bu Z tampak Lebih Puas Ketika Berkata Kalian Semua Menebak, Apakah Pang Yang Bernama Sos Night Itu Akan Langsung Dibunuh? Haha, Ini Sangat Mungkin Sudah Sangat Melelahkan Baginya Di Babak Pertama Terbunuh Di Babak Kedua Juga Sesuatu Yang Sangat Normal Seseorang Segera Setuju Yang Lain Diam-Diam Menganggupkan Kepala Jelas Tidak Keberatan Dengan Klaim Ini Namun, Ye Yuan Mengecewakan Mereka Meskipun Ye Yuan Masih Menyelesaikan Putaran Kedua Dengan Keras Setelah 300 Gerakan, Ye Yuan Masih Melewati Level F Asterisk Cek Aku, Apakah Ada Kesalahan? Bahkan Bisa Lewat Seperti Ini, Orang Ini Juga Beruntung Sekali Bu Z menginjak Kakinya Dengan Marah Meskipun Sisanya Tidak Seperti Bu Z, Mereka Jelas Sangat Terkejut Dengan Penyingkiran Ye Yuan Pada Putaran Itu Cepat Lihat, Batu Hilang Ya Dewa, Seberapa Kuat Wali Bundar Ini Untuk Benar-Benar Dapat Melompat Dari Alam Kepertempuran Tiba-Tiba, Seseorang Berseru Swosh Batu Langsung Diangkut Kembali Turun Dari Ring, Ekspresi Batu Sangat Jelek Sebagai Salah Satu Dari Eminen Orchid Six Sons Kekuatannya Nyaris Mengabaikan Semua Orang Sekarang, Dia Benar-Benar Kalah Dari Komandan Vien Setengah-Setengah Itu Selalu Dia Melompat Alam Untuk Menantang Orang Lain Hari Ini, Dia Benar-Benar Dilampaui Oleh Orang Lain Meskipun Ini Adalah Seorang Jenius Muda Dari Kebaikan Yang Tahu Berapa Tahun Yang Lalu Batu, Apakah Para Penjaga Bundar Ini Benar-Benar Kuat? Seseorang Mencabut Sarafnya Dan Bertanya Ketika Mereka Melihat Proyeksi Pada Cincin, Mereka Hanya Bisa Melihat Gerakan Kedua Belah Pihak Dan Bukan Undulasi Hukum Sangat Sulit Untuk Memahami Situasi Aktual Wajah Batu Cemberut Saat Dia Menganggup Dan Berkata, Sangat Kuat Kekuatan Hukum Mereka Pada Dasarnya Semua Mencapai Tingkat Akhir Surga Lapis Ketiga, Bahkan Kerajaan Penyelesaian Besar Lebih Jauh, Penerapan Hukum Mereka Setidaknya Mencapai Titik Kesatuan Pikiran Ditambah Dengan Teknik Bela Diri Mereka Yang Sangat Kuat, Kekuatan Mereka Secara Keseluruhan Sangat Kuat Itu Tidak Adil Bagiku Untuk Dikalahkan Di Tangan Mereka Petik Dua His Semua Orang Menarik Napas Dingin Hanya Pada Saat Itulah Mereka Memiliki Pemahaman Yang Jelas Tentang Kekuatan Wali Mereka Yang Bulat Tidak Lama Kemudian, Ada Dua Lagi Eminen Orchid Six Sons Yang Dikalahkan Di Babak Kelima Sekarang, Di Antara Yang Masih Bertahan Dalam Membersihkan Level Ini, Hanya Empat Orang Yang Tersisa Tri Eminen Orchid Six Sons Dan Juga Ye Yuan Kecepatan Kemajuan Ye Yuan Sangat Lambat Semua Orang Sudah Kehilangan Minat Tatapan Semua Orang Terfokus Pada Divan Pada Saat Ini, Divan Saat Ini Sedang Dalam Pertempuran Sengit Dengan Wali Babak Kenam Kedua Orang Itu Praktis Sudah Mengamuk, Berjuang Sampai Langit Dan Bumi Redup Jika Bukan Karena Melihat Dengan Mataku Sendiri Aku Benar-Benar Tidak Berani Percaya Bahwa Sebenarnya Ada Setengah Komandan Vien Yang Dapat Memaksa Divan Sedemikian Rupa Ya, Saya Tidak Berharap Bahwa Pembangkit Tenaga Listrik Zaman Kuno Sebenarnya Sangat Kuat Petik 2 Ini Hanya Orang Kenam Betapa Mengerikannya Orang Yang Kedelapan Belas Petik 2 Meskipun Tidak Ada Fluktuasi Hukum Yang Kejam Hanya Mengandalkan Proyeksi Mereka Sudah Bisa Merasakan Intensitas Situasi Pertempuran Ledakan Akhirnya, Divan Menemukan Celah Meledakan Lawannya Dengan Satu Pukulan Tidak Satu Penguasa Arena Menyelesaikan Ronde Ke-6 Mendapatkan Harta Mistik-Mistik Surgawi Tingkat Rendah Suara Tua Itu Terdengar Sekali Lagi Saat Semua Orang Mendengar Wajah Mereka Semua Menunjukkan Tatapan Yang Sangat Panas Harta Mistik Tuan Dewa Yang Juga Harta Iblis Tuan Iblis Itu Adalah Sesuatu Yang Hanya Dimiliki Oleh Pembangkit Tenaga Listrik Vian Lord Yang Memiliki Kualifikasi Untuk Digunakan Meskipun Harta Mistis Bangsawan Iblis Ini Akhirnya Harus Diberikan Ke Aulai Yamadara Aulai Yamadara Pasti Akan Memberikan Hadiah Yang Cukup Besar Dalam Proyeksi, Divan Memiliki Tampilan Yang Bangga Jelas, Dia Juga Sepenuhnya Puas Dan Puas Dengan Mengalahkan Wali Putaran Ke-6 Ini Divan Memang Layak Menjadi Nomor 6 Putra Kekuatannya Terlalu Kuat Divan Sudah Melewati Ronde Ke-6 Bertanya-Tanya Berapa Banyak Orang Yang Masih Bisa Dikalahkannya Petik 2 Aku Perkirakan, Dia Setidaknya Bisa Membersihkan Sampai Ronde Ke-9 Kalian Semua Lihat, Anak Itu, Anak Itu, Petik 2 Tiba-Tiba, Seseorang Berteriak Kaget Batu Melihat Bahwa Divan Memperoleh Harta Mistis Iblis-Iblis Dan Saat Ini Tidak Bahagia Saat Seseorang Berteriak, Dia Segera Berkata Dengan Suara Yang Dalam Membuat Keributan Yang Tidak Perlu Untuk Apa Bocah Bernama Sos Night Itu Benar-Benar Lolos Ke Ronde Ke-5 Orang Itu Berteriak Seolah Melihat Sesuatu Di Luar Pemahaman Wajah Batu Jatuh Melihat Ke Arah Arena Nomor 3 Dia Menemukan Bahwa Ye Yuan Memang Telah Lolos Ke Babak Kelima Semua Orang Menjadi Pucat Karena Kaget Mereka Semua Memperhatikan Divan Dengan Sepenuh Hati Tetapi Tidak Berharap Bahwa Ye Yuan Benar-Benar Dibersihkan Sampai Putaran Kelima Tanpa Sadar Batu Dikalahkan Di Babak Kelima Ye Yuan Berhasil Mencapai Babak Kelima Bukankah Itu Berarti Dia Sudah Sangat Dekat Dengan Kekuatannya Anda Pasti Bercanda Seorang Pemula Yang Bahkan Tidak Mencapai Setengah Langkah Vian Commander Sebenarnya Memiliki Kekuatan Yang Sama Dengannya Apakah Ada Kesalahan Dengan Ranah Bocah Ini Bagaimana Mungkin Ia Bisa Mencapai Putaran Kelima Petik 2 Ya, Batu Begitu Kuat Dan Hanya Berhasil Sampai Putaran Kelima Saya Tidak Percaya Bahwa Kekuatannya Bahkan Lebih Kuat Daripada Batu Petik 2 Ada Sesuatu Yang Teduh Pasti Ada Cerita Orang Dalam Lawan Sos Night Ini Jelas Tidak Sekuat Batu Mereka Semua Petik 2 Sekelompok Orang Segera Meledak Mereka Tidak Dapat Menerima Wajah Ini Bahkan Kekuatan Batu Hanya Berhasil Mencapai Putaran Kelima Apa Hak Sedikit Kekuatan Ye Yuan Untuk Mencapai Babak Kelima Dia Jelas Sangat Tegang Pada Babak Pertama Mendengar Kata-Kata Orang-Orang Ini Batu Merasa Sedikit Lebih Baik Di Hatinya Dan Berkata Dengan Dingin Tenang Dia Pasti Tidak Bisa Melewati Ronde Kelima Petik 2 Bab 1518 Sesuatu Salah Tidak Ada Yang Lebih Jelas Dari Batu Tentang Kekuatan Wali Kelima Jika Ye Yuan Bahkan Bisa Melewati Putaran Kelima, Maka Dia Benar-Benar Harus Curiga Ada Sesuatu Yang Teduh Pada Saat Ini, Divan Sedang Beristirahat, Bersiap Untuk Terus Menantang Setelah Setiap Putaran Berlalu, Ruang Itu Secara Otomatis Akan Membantu Seniman Bela Diri Memulihkan Kekuatan Mereka Hanya Butuh Sekitar Seperempat Jam Dan Penantang Akan Berada Pada Kondisi Puncak Sementara Dua Lainnya Dari Eminen Orchid Six Sons Saat Ini Sedang Dalam Pertempuran Sengit Dengan Wali Kenam Sepertinya Agak Melelahkan Pada Saat Ini, Dua Yang Dikalahkan Eminen Orchid Six Sons Juga Diangkut Kembali Melihat Bahwa Batu Sudah Dikalahkan, Mereka Mau Tak Mau Menjadi Agak Terkejut Batu, Kamu Benar-Benar Dikalahkan Begitu Cepat Salah Satu Dari Mereka Bertanya Kekuatan Batu Peringkat Di Tengah Di Antara Beberapa Dari Mereka Secara Logika, Dia Tidak Akan Kalah Secepat Itu Batu Menganggup Dan Berkata Aku Terlalu Bersemangat Untuk Menang Langkah Yang Ceroboh Dan Saya Dikalahkan Namun, Bahkan Jika Saya Berusaha Lebih Keras Itu Juga Tidak Berguna Saya Tidak Bisa Melewati Ronde Kenam Bagaimanapun Caranya Petik Dua Kedua Orang Itu Menganggupkan Kepala Menunjukkan Persetujuan Tiba-Tiba, Mereka Melihat Sekilas Dengan Periferal Mereka Wajah Mereka Menunjukkan Ekspresi Terkejut Bocah Ini Benar-Benar Berhasil Mencapai Putaran Kelima Apakah Ada Kesalahan? Petik Dua Batu Berkata Aku Juga Tidak Bisa Membuat Kepala Atau Ekornya Baru Saja Ketika Semua Orang Menonton Divan Membersihkan Ronde Kenam Anak Ini Berhasil Ke Ronde Kelima Dengan Membingungkan Petik Dua Kedua Orang Itu Terdiam Bukankah Ini Berarti Bahwa Kekuatan Ye Yuan Hampir Sama Dengan Mereka? Sementara Pada Saat Ini Ye Yuan Sudah Berhadapan Dengan Wali Babak Kelima Semua Orang Menatap No Tiga Arena Tanpa Mengalihkan Mata Mereka Ingin Melihat Kemampuan Apa Yang Dimiliki Ye Yuan Untuk Benar-Benar Bisa Mencapai Babak Kelima Ye Yuan Masih Memiliki Penampilan Yang Tidak Tergesa-Gesa Terseret Dalam Pertempuran Dengan Lawannya Di Bawah Serangan Sengit Lawan Ye Yuan Tampaknya Agak Tegang Tapi Ye Yuan Sangat Keras Kepala Setiap Kali Ia Bisa Mengubah Bahaya Menjadi Aman Ada Yang Salah Saya Ingat Bahwa Ketika Anak Ini Berada Di Babak Pertama Dia Setengah Mati Kenapa Dia Masih Seperti Ini Ketika Dia Berhasil Mencapai Putaran Kelima Bu Zee Tiba-Tiba Berkata Dia Menemukan Keterkejutannya Pertempuran Ye Yuan Saat Ini Tampaknya Tidak Berbeda Dari Ketika Di Babak Pertama Seolah-olah Lawannya Tidak Menjadi Kuat Sama Sekali Penemuan Ini Segera Mendapat Pengakuan Banyak Orang Ya, Dia Juga Kewalahan Di Babak Pertama Setelah 5-600 Gerakan Ia Menang Tanpa Alasan Atau Alasan Petik 2 Babak Kedua Sepertinya Juga Seperti Ini Mungkinkah Bahwa Memang Ada Sesuatu Yang Teduh Petik 2 Sampah Keruntuhan Kuno Ini Ini Pertama Kalinya Semua Orang Masuk Kesepakatan Apa Yang Teduh Petik 2 Sama Seperti Semua Orang Berbicara Sekaligus Pedang Ye Yuan Melewati Dada Lawannya Dengan Aneh Ye Yuan Menang Ola Itu Sunyi Senyap Semua Orang Melihat Pemandangan Ini Dengan Tak Percaya Bagaimana Bisa Seperti Ini Mungkinkah Kekuatan Ye Yuan Sudah Melampaui Eminen Orchid Six Sons Ini, Ini Juga Terlalu Palsu, Kan Sialan, Pasti Ada Yang Salah Di Sini Lawan Anak Ini Pasti Tidak Sekuat Kita Batu Berkata Dengan Ekspresi Marah Dua Orang Lainnya Juga Memiliki Tatapan Seperti Kaca Dan Berkata Dengan Tak Percaya Pasti Ada Yang Salah Di Sini Mereka Juga Mengatakan Sebelumnya Anak Ini Selalu Setengah Mati Seperti Ini Namun, Dia Bisa Menyelesaikan Putaran Setiap Kali Jika Tidak Ada Yang Salah Aku Akan Memeras Kepalaku Agar Dia Menendang Seperti Bola Petik 2 Suara Mendesing Garis Cahaya Dingin Melintas Salah Satu Dari Anggrek-Anggrek Enam Putra Kepalanya Langsung Terbang Keluar Jiwanya Juga Hancur Berkeping-keping Sekte Ekstrim Umum Memperlakukan Semua Penantang Secara Adil Tanpa Diskriminasi Mereka Yang Bertanya Mati Petik 2 Suara Tua Itu Terdengar Sekali Lagi Hanya Saja Kali Ini Itu Sangat Dingin Semua Orang Diam Seperti Jangkrik Di Musim Dingin Tidak Ada Yang Berani Mempertanyakan Apakah Ada Sesuatu Yang Teduh Lagi Tapi Bagi Ye Yuan Untuk Menyelesaikan Lima Putaran Hasil Ini Mereka Masih Merasa Itu Tidak Bisa Dipercaya Mereka Tidak Bisa Melihatnya Membersihkan Lima Putaran Berturut-Turut Seni Pedang Ye Yuan Menjadi Lebih Tidak Menentu Hanya Lawan-lawannya Yang Bisa Dengan Jelas Merasakan Kekuatannya Ye Yuan Menemukan Bahwa Para Jenius Muda Era Kuno Ini Benar-Benar Sangat Kuat Penerapan Hukum Mereka Melampaui Imajinasi Ye Yuan Dari Mereka, Ye Yuan Belajar Banyak Hal Belajar Sekarang Dan Menjual Sekarang Ye Yuan Menemukan Bahwa Gambarnya Paralel Dengan Kesimpulan Pemahamannya Terhadap Hukum Tata Ruang Menjadi Semakin Dalam Hukum Spasial Adalah Salah Satu Hukum Dengan Peringkat Tertinggi Dan Juga Salah Satu Hukum Yang Paling Sulit Dipahami Bahwa Dunia Heavenspun Diakui Secara Universal Hukum Tata Ruang Dunia Heavenspun Berada Pada Tingkat Yang Sama Sekali Berbeda Dari Dunia Kecil Bahkan Penyelesaian Besar Pembangkit Tenaga Listrik Dewa Asal Tidak Dapat Terbang Ini Dengan Sendirinya Menunjukkan Banyak Masalah Hanya Dengan Mencapai Setengah Langkah Rilem Divine Lord Seseorang Dapat Menyentuh Ambang Hukum Tata Ruang Mencapai Tujuan Penerbangan Sementara Dari Sana Chasing Mun Ye Yuan, Fajar, Dua Gerakan Ini Setelah Memasukkan Hukum Tata Ruang Itu Membuat Pedangnya Bergerak Tak Menentu Kekuatan Yang Tak Terbayangkan Ini Bukan Murni Memahami Hukum Spasial Tetapi Hukum Spasial Yang Dipahami Ye Yuan Melalui SWOT Dao Dapat Diintegrasikan Dengan Pedang Ye Yuan Bergerak Dengan Sempurna Orang Tidak Akan Pernah Tahu Dimana Pedang Ye Yuan Akan Muncul Atau Kapan Itu Akan Muncul Selamat Kepada No Tuan Tanah Tiga Arena Untuk Mengalahkan Lawan Kenam Memperoleh Harta Mistik-Mistik Surgawi Tingkat Rendah Petik 2 Suara Ini Terdengar Membuat Semua Orang Gemetar Mengosongkan Ronde Kenam Seperti Ini A Apa Kamu Bercanda? Mungkinkah Orang Ini Tidak Memiliki Batas? Petik 2 Benar-benar Melihat Hantu Trik Apa Yang Dimainkan Anak Ini? Kenapa Rasanya Seperti Dia Akan Kalah Setiap Waktu Tapi Akhirnya Menang? Petik 2 Batu Memiliki Pandangan Cemberut Dan Berkata Jika Lawannya Tidak Memiliki Masalah Maka Hanya Ada Satu Penjelasan Petik 2 Saat Kata-Kata Ini Keluar Semua Orang Menegakkan Telinga Mereka Dan Mendengarkan Dengan Penuh Perhatian Batu Berhenti Sebentar Dan Berkata Dia Benar-Benar Menyembunyikan Kekuatannya Menyembunyikan Kekuatannya Dia Jelas Merupakan Penyelesaian Besar Vien General Petik 2 Heh, Bisakah Dunia Menggambarkan Sesuatu? Ketika Aku Setengah Jadi Vien Commander Aku Bisa Benar-Benar Menggantungmu Dan Memukulmu Batu Berkata Dengan Sinis Dingin Orang Itu Tidak Mengatakan Apa-Apa Dia Tidak Bisa Menyangkal Kata-Kata Ini Men, Dengan Cara Ini Itu Juga Masuk Akal Kekuatan Yang Dia Perlihatkan Di Atas Ring Sebelumnya Sudah Sangat Kuat Praktis Menghancurkan Orang Lain Dengan Satu Gerakan Tidak Bisa Melihat Kedalamannya Sama Sekali Kata Enam Putra Unggulan Eminen Orchid Batu Menganggup Dan Berkata Dia Tidak Akan Sengaja Bertindak Untuk Kita Lihat Kurasa, Dia Sengaja Memperlambat Langkahnya Dia Mungkin Memahami Teknik Bela Diri Jenius Kuno Itu Petik 2 Ini, Ini Juga Terlalu Aneh, Kan? Lawan Yang Kuat, Dia Benar-Benar Masih Memiliki Mut Untuk Mempelajari Teknik Bela Diri Lawannya Petik 2 Semua Orang Menarik Napas Dingin Terlihat Ketakutan Terlihat Di Wajah Mereka Betapa Luar Biasa Keberanian Bagi Seseorang Untuk Berani Melakukan Hal Seperti Itu Sangat Mungkin Jika Saya Tidak Keluar Dan Melihat Proyeksi Ini Saya Bahkan Tidak Akan Tahu Bahwa Situasi Di Dalam Benar-Benar Dapat Dilihat Tidak Mungkin Dia Sengaja Menyembunyikan Kekuatannya Kata Salah Satu Dari Enam Putra, Setuju Dengan Ini Tepat Pada Saat Ini Divan Mengalahkan Wali Babak Ketujuh Berhasil Menyelesaikan Putaran Hahaha, Tantangan Ini Sangat Menarik Begitu Banyak Lawan Yang Kuat, Ini Masih Pertama Kalinya Aku Menghadapi Situasi Seperti Itu Terasa Sangat Nikmat Mengalahkan Tujuh Orang Kekuatan Saya Meningkat Selangkah Lebih Maju Lawan Berikutnya Kemungkinan Akan Membuat Darah Panasku Mendidih Dengan Lebih Bersemangat Orang-Orang Itu Mungkin Sudah Kalah, Kan? Divan Berkata Sambil Tertawa Keras Bab 1519 Mengejar Dari Balik Lawan Putaran Ketujuh Jelas Jauh Lebih Kuat Dari Enam Putaran Sebelumnya Tapi Ye Yuan Sendiri Juga Membuat Langkah Besar Dalam Kekuatan Dan Tidak Merasa Kesulitan Terlalu Besar Of Setelah Beberapa Ratus Bergerak, Pedang Ye Yuan Melewati Tubuh Lawan Utaran Ketujuh, Bersih Seni Pedang Ye Yuan Menjadi Semakin Tidak Menentu Seluruh Keberadaannya Memberi Orang Perasaan Ilusi Dan Sesat Kadang-Kadang, Pedang Ye Yuan Jelas Masih Sangat Jauh Tetapi Tiba-Tiba Muncul Di Depan Lawannya Mustahil Untuk Dijaga Dan Semua Ini Dikaitkan Dengan Pemahamannya Tentang Hukum Tata Ruang Dua Hukum Agung Yang Digabungkan Bersama Bukanlah Yang Sederhana Ditambah Satu Sama Dengan Dua Heh, Saya Tidak Berharap Bahwa Anda Sudah Memahami Hukum Tata Ruang Di Heaven Glimpse Realm Benar-Benar Kejutan Yang Tak Terduga Dasles Berkata Sambil Tertawa Kira-Kira Apa Tingkat Pemahaman Hukum Tata Ruang Saya Saat Ini? Ye Yuan Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Dia Bisa Merasakan Bahwa Hukum Spasial Terlalu Luas Dan Mendalam Jauh Lebih Sulit Daripada Swat Dao Beberapa Hari Ini, Dia Berkultivasi Di Dalam Ruang Penanaman Kematian Ditambah Dengan Pengasingan Tertutup Kali Ini, Peningkatannya Sudah Sangat Besar Tapi Dia Masih Tidak Merasakan Hambatan Hukum Semakin Seperti Itu, Semakin Ye Yuan Merasakan Kesulitan Hukum Spasial Kamu Masih Awal, Level Anda Saat Ini Bahkan Tidak Menyelesaikan Penyelesaian Hukum Tata Ruang Tingkat Pertama Surga Tahap Pertama Kata Dasles Sangat Lemah Ya, Ye Yuan Berkata Tanpa Berkata-Kata Lemah Heh Heh Saat Ini, Pemahaman Anda Dalam Hukum Tata Ruang Sudah Lebih Kuat Dari Sebagian Besar Dewa Surgawi Setengah Langkah Bahkan Jika Itu Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Rilem Dewa Surgawi Yang Sejati Dia Juga Hanya Dapat Menggunakan Hukum Tata Ruang Surga Lapis Pertama Hukum Spasial Tidak Sesederhana Yang Anda Pikirkan Petik 2 Ye Yuan Mau Tak Mau Menjadi Sangat Terkejut Ketika Dia Mendengar Dia Memahami Hukum Tata Ruang Sepenuhnya Karena Dia Menarik Persamaan Dari Kesimpulan Betapa Kuatnya Hukum Ini, Dia Sama Sekali Tidak Tahu Apa-Apa Sekarang, Mendengar Dasles Berkata Demikian, Barulah Ia Memiliki Perasaan Intuitif Di Masa Lalu, Ye Yuan Hanya Menyentuh Sedikit Tapi Sekarang, Setelah Ye Yuan Mengalami Pertarungan Pahit, Perbaikan Hukum Spasial Tampaknya Menunjukkan Tren Maju Dengan Pesat Hukum Tata Ruang Sebenarnya Sangat Sulit Ye Yuan Berseru Sambil Menghela Nafas Heh, Lebih Dari Sekadar Susah Hukum Waktu Dan Hukum Ruang Adalah Dua Hukum Paling Mendasar Di Seluruh Heaven Span World, Jangan Berbicara Tentang Kemampuan Untuk Memahami Bahkan Mempelajari Dasar-Dasarnya Juga Sangat Jarang Anda Tidak Melihat Bagaimana Pembangkit Tenaga Listrik Rilem Divine Lord Semua Terbang Di Langit Dan Terowongan Ke Bumi Sebenarnya, Mereka Sama Sekali Tidak Memahami Hukum Spasial Mampu Mencapai Ini Sepenuhnya Karena Kekuatan Dunia Itu Sendiri Mengandung Sebagian Dari Hukum Tata Ruang Bahkan Dengan Keuntungan Bawaan Ini, Sebagian Besar Pembangkit Tenaga Listrik Rilem Divine Lord Tidak Dapat Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Spasial Untuk Seluruh Hidup Mereka Juga Sementara Kamu Sudah Membuka Pintu Ini Kata Dasles Seperti Ini, Aku Sangat Luar Biasa Ye Yuan Berkata Agak Terkejut Dia Benar-Benar Tidak Tahu Bahwa Hukum Tata Ruang Yang Dia Pahami Sebenarnya Sangat Berat Tapi Dasles Berkata Dengan Sungguh-Sungguh, Sangat Mengesankan Namun, Saya Juga Tidak Bisa Membantu Anda Dengan Hukum Spasial Seberapa Banyak Yang Dapat Anda Pahami Akan Tergantung Pada Kekayaan Anda Petik 2 Ye Yuan Mengangguk Tiba-Tiba Teringat Sesuatu Dia Berkata Oh, Benar Di Dalam World Suppressing Stella Itu Benar-Benar Dapat Mengubah Aliran Waktu Mungkinkah Dasles Mengangguk Dan Berkata Itu Benar Saat Itu, Immortal Grove Memahami Jejak Hukum Waktu Secara Kebetulan Namun, Ia Hanya Memahami Sedikit Pengetahuan Yang Dangkal Petik 2 Memang Begitu Waktu Ye Yuan Datang Ke Dunia Heaven Span Juga Tidak Singkat Lagi Dia Belum Pernah Mendengar Tentang Mengubah Aliran Waktu Hal Semacam Ini Ternyata Itu Sebenarnya Teknik Rahasia Unik Heavenly Empyrean Grove Hanya Memahami Jejak Pengetahuan Yang Dangkal Dan Dia Bisa Mengubah Rasio Aliran Waktu Dari 1 Menjadi 10 Jika Seseorang Benar-Benar Memahami Hukum Waktu Seberapa Mengerikan Itu Ye Yuan Merasa Takut Memikirkannya Mengumpulkan Pikirannya Ye Yuan Terus Membersihkan Putaran Menantang Wali Kedelapan Sementara Pada Saat Ini Divan Dan Pertempuran Wali Kedelapan Sudah Hampir Berakhir Ledakan Sekali Lagi, Divan Meledakan Lawannya Dengan Pukulan Hahaha, Luar Biasa Divan Diselimuti Oleh Luka Dan Bekas Luka Hampir Tidak Ada Tempat Utuh Di Tubuh Fisiknya Tapi Dia Masih Membunuh Lawannya Dan Berhasil Membersihkan Putaran Ketika Dia Memulihkan Kekuatannya Divan Bergumam Pada Dirinya Sendiri Sayang Sekali, Pasti Tidak Bisa Melewati Babak Kesembilan Tapi Pencapaian Pertarungan Saya Harus Menjadi Nomor 1 Di Antara 12 Penguasa Arena, Kan? Kekuatan Beberapa Orang Itu Paling Banyak Hanya Bisa Mencapai Babak Kenam Heh, Nomor 1 Atau Tidak Tidak Masalah Tantangan Kali Ini Menyebabkan Peningkatan Luar Biasa Untuk Kekuatan Saya Petik 2 Divan Sama Sekali Tidak Menyadari Keterkejutan Para Jenius Dunia Luar Ye Yuan Sebenarnya Bahkan Membersihkan Ronde Ketujuh Dengan Mudah Saya Ingat Bahwa Divan Bertarung Kira-Kira Lebih Dari 2000 Putaran Dengan Wali Ketujuh Bukan Sosnight Ini Menyelesaikannya Dalam 3 Atau 400 Gerakan Petik 2 Ini, Ini Benar-Benar Tak Terbayangkan Sosnight Sebenarnya Menyusul Dari Belakang Petik 2 Bertanya-Tanya Seperti Apa Ekspresi Divan Ketika Dia Keluar Dan Melihat Sosnight Petik 2 Di Negara Bagian, Kecepatan Keliring Ye Yuan Sangat Lambat Itu Bisa Digambarkan Menggunakan Kecepatan Kura-Kura Tapi Tanpa Sadar, Ye Yuan Benar-Benar Mengejar Kecepatan Divan Mereka Melihat Dari Kondisi Divan, Batasnya Juga Hanya Ronde Ke-9 Tapi Mereka Benar-Benar Tidak Bisa Melihat Dimana Batas Ye Yuan Berada Di Babak Ketujuh, Saat Ye Yuan Digunakan, Sepertinya Hampir Sama Dengan Di Babak Pertama Waktunya Hanya Seperempat Dari Divan Situasi Aneh Semacam Ini Membuat Para Jenius Ini Bahkan Merasa Agak Takut Akhirnya, Divan Dikalahkan Di Ronde Ke-9 Setelah Itu, Ia Diangkut Ke Ruang Asing, Memilih Harta Mistis Tuan Iblis, Dan Diangkut Kembali Tetapi Setelah Dia Keluar, Dia Menemukan Bahwa Semua Orang Menggunakan Tatapan Aneh Untuk Menatapnya Divan Bahkan Berpikir Bahwa Semua Orang Tercengang Oleh Catatan Pertempurannya Dan Berkata Dengan Tawa Besar, Semua Menggunakan Ekspresi Seperti Ini Untuk Melihatku Untuk Apa Haha, Tantangannya Kali Ini Benar-Benar Sepenuh Hati Berhasil Mencapai Babak Sembilan Bahkan Jika Harta Mistis Diberikan Ke Blut Yamahol Perjalanan Ini Juga Bermanfaat Petik 2 Dia Masih Memiliki Temperamen Anak Muda Pada Akhirnya Keceriaan Di Hati Divan Tak Pelak Lagi Harus Diungkapkan Dia Tampaknya Takut Bahwa Orang Lain Tidak Tahu Bahwa Dia Berhasil Mencapai Tingkat Kesembilan Dan Memamerkan Sedikit Tanpa Meninggalkan Jejak Tetapi Dia Menemukan Bahwa Setiap Orang Tampaknya Tidak Memiliki Niat Untuk Menjadi Kaki Tangannya Di Antara Enam Putra, Hubungan Batu Dan Divan Cukup Baik Melihat Situasinya, Batu Berkata Dengan Tatapan Aneh, Divan, Berhenti Pamer Anda Telah Bertemu Pasangan Anda Kali Ini Datang Dan Lihatlah Petik 2 Ekspresi Divan Berubah Menjadi Bisu Dengan Takjub Memandang Ke Arah Yang Ditunjuk Batu Dan Tanpa Sadar Bergidik, Tatapannya Menunjukkan Ekspresi Takjub Mengenai Tatapan Divan, Semua Orang Tidak Merasa Terkejut Setelah Masing-Masing Eminen Orchid Six Sons Keluar, Mereka Praktis Memiliki Ekspresi Ini Of Tepat Pada Saat Ini, Pedang Panjang Ye Yuan Dikirim Ke Dada Pihak Lain Sekali Lagi Babak Kedelapan, Dibersihkan Divan Tampaknya Tersengat Listrik Oleh Sesuatu, Seluruh Orangnya Bergetar, Ketika Dia Berkata Dengan Tak Percaya Ini Mencapai Putaran Kesembilan Tidak, Tunggu, Ada Sesuatu Yang Vis Diam, Batu Tiba-Tiba Berteriak Dengan Dingin, Memotong Kata-Kata Divan Divan Terkejut Dengan Ketakutan Dan Baru Saja Akan Terbang Dari Pegangannya Tetapi Kemudian Dia Mendengar Batu Berkata Dengan Dingin Jika Kamu Tidak Ingin Mati, Tutup Mulutmu Bab 1520 Hukum Tata Ruang VS Hukum S Batu, Kamu Berani Marah Padaku Divan Berkata Dengan Pandangan Cemberut Batu Memandangnya Seperti Menatap Orang Bodoh Dan Berkata Apa Yang Ingin Anda Katakan, Kita Semua Tahu Nuode Mengatakannya, Dan Kemudian Dia Meninggal Petik 2 Ekspresi Divan Berubah Melihat Mata Semua Orang, Dia Tiba-Tiba Mengerti Sesuatu Pikiran Kami Sama Dengan Pikiran Anda Pada Awalnya Tapi Sekarang, Kami Menemukan Bahwa Mungkin Itu Tidak Sesederhana Yang Kami Pikirkan Kekuatannya Benar-Benar Sangat Kuat, Kata Batu Divan Sepertinya Telah Disiram Air Dingin Momentum Pemberani Yang Gaga Berani Dari Sebelumnya Menghilang Sekaligus Tanpa Jejak Dia Sebenarnya Bukan Yang Pertama Melihat Ye Yuan Yang Saat Ini Dalam Pertempuran Sengit Dalam Proyeksi Divan Tiba-Tiba Merasa Agak Ragu Dengan Kehidupan Mungkinkah Dia Benar-Benar Kalah Dalam Penyelesaian Besar VN General Hasil Ini Membuatnya Agak Tidak Bisa Menerimanya Dia Memandang Ye Yuan Yang Agak Kesulitan Dalam Proyeksi Dan Tiba-Tiba Menemukan Jejak Penghiburan Dan Berkata Dengan Senyum Dingin Huh Kekuatan Wali Kedelapan Ini Aku Terlalu Jelas Tidak Mungkin Dia Bisa Membersihkannya Petik 2 Saat Suaranya Memudar Semua Orang Menggunakan Tatapan Aneh Untuk Menatapnya Lagi Divan Tercengang Dan Berkata Kenapa Aku Salah Bicara Lagi Anda Semua Melihat Penampilannya Apakah Sepertinya Dia Bisa Menang Petik 2 Beberapa Orang Ingin Tertawa Tetapi Tidak Berani Tertawa Bagaimanapun Kekuatan Divan Ditempatkan Di Sana Sungguh Mengganggunya Tidak Akan Menghasilkan Apa-Apa Batu Serius Tidak Bisa Melihat Menceritakan Situasi Ye Yuan Membersihkan Putaran Untuk Divan Setelah Divan Mendengar Dia Menatap Dengan Mata Terbelalak Dan Lidah Diikat Dia Sendiri Juga Menuai Banyak Hasil Dalam Tantangan Kali Ini Tapi Bermain Seperti Ye Yuan Dia Benar-Benar Tidak Berani Terutama Setelah Ronde Ketujuh Masing-Masing Dan Setiap Lawan Terlalu Kuat Hampir Menekannya Sampai Dia Tidak Bisa Bernapas Selama Dia Sedikit Rileks Itu Bukan Masalah Menang Atau Kalah Tetapi Masalah Hidup Dan Mati Dengan Ini Divan Benar-Benar Tidak Marah Lagi Menonton Satu-Satunya Proyeksi Di Arena Dengan Patuh Dengan Yang Lain Tapi Di Dalam Hatinya Dia Berdoa Dengan Panik Agar Ye Yuan Kalah Dari Wali Kedelapan Tapi Dia Kecewa Dengan Sangat Cepat Tusukan Lurus-Lurus Ye Yuan Langsung Menghantam Kepala Lawannya Babak Kedelapan Dibersihkan Melihat Dari Proyeksi Langkah Ini Terlalu Sederhana Dan Biasa Mereka Tidak Tahu Mengapa Penjaga Itu Bahkan Tidak Bisa Memblokir Pedang Sesederhana Itu Meskipun Semua Orang Tidak Berani Menyuarakan Keraguan Mereka Dilubuk Hati Mereka Kecurigaan Semua Orang Belum Pernah Lega Sebelumnya Huh, Saat Pang Ini Keluar Aku Pasti Akan Bertanding Dengannya Saya Tidak Percaya Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Teduh Disini Sama Sekali Divan Berkata Dalam Hatinya Dengan Mendengus Dingin Prestasi Pertempuran Ye Yuan Benar-Benar Diinjak-Injak Pada Harga Dirinya Sebagai Orang Nomor Satu Eminen Orchid Six Sons Dia Tidak Dapat Menerima Ini Namun, Keajaiban Itu Masih Jauh Dari Selesai Ye Yuan Tampaknya Telah Mengaktifkan Retas Masih Maju Tanpa Tergesa-Gesa Babak Kesembilan, Babak Kesepuluh, Babak Kesebelas, Babak Kedua Belas Selamat Kepada Nomor Tiga Arena Tuan Untuk Membersihkan Ronde Kedua Belas, Mendapatkan Hadiah Kedua Petik Dua Suara Tua Itu Terdengar Sekali Lagi Semua Orang Merasakan Dinginnya Duri Mereka Hanya Sampai Level Mana Orang Ini Akan Bersih Mungkinkah Dia Akan Menjernihkan Ini, Ini Juga Terlalu Abnormal Petik Dua Enam Putaran Terakhir Jelas Lebih Sulit Dari Sebelumnya Mungkin, Dia Seharusnya Sudah Mencapai Batasnya Juga, Kan? Petik Dua Mengenai Seru Di Luar, Ye Yuan Benar-Benar Tidak Sadar Sepanjang Jalan, Kekuatan Ye Yuan Bisa Dikatakan Telah Maju Pesat Tidak Hanya Pemahamannya Dalam Undang-Undang SWAT DAU Telah Mencapai Ranah Mega Penyelesaian Tahap Pertama Surga Berlapis Ketiga Tetapi Ia Juga Membuat Kemajuan Besar Dalam Hukum Spasial Ye Yuan Memiliki Perasaan Bahwa Hukum Tata Ruangnya Mungkin Mencapai Titik Penyelesaian Grand Lapis Pertama Surga Tahap Pertama Wali Baba Ketiga Belas Adalah Wanita Yang Sangat Cantik Dan Berwajah Dingin Anak Muda, Untuk Bisa Berjalan Kelangkah Ini, Kamu Sangat Luar Biasa Tapi Itu Berakhir Di Sini, Kata Wanita Itu Ye Yuan Tersenyum Dan Berkata, Berhenti Bertele-tele, Mari Kita Mulai Pedangku Sudah Tidak Tahan Haus Dan Lapar Petik Dua Alis Wanita Dingin Itu Berkerut Dan Dia Berkata Dengan Mendengus Dingin, Dasar Bocah Sombong Alasi Pedang, Petik Dua Ye Yuan Tertawa Keras Dan Berkata, Pengguna Pedang Lain, Sempurna Selesai Berbicara, Ye Yuan Melepaskan Ca Sing Moon, Sosoknya Langsung Menghilang Kecepatan Ye Yuan Sangat Cepat, Tidak Bisa Melihat Dengan Mata Telanjang Sama Sekali Mendering Dua Pedang Berpotongan, Semburan Udara Dingin Ditransmisikan Ketubuh Ye Yuan Dari Pedang Panjang, Hampir Membeku Kejutan Ye Yuan Sama Sekali Tidak Signifikan, Mundur Seperti Kilat Suara Wanita Dingin Itu Tiba-Tiba Terdengar Di Telinga Ye Yuan, Mau Lari Sangat Terlambat Hati Ye Yuan Berdebar Kencang Wanita Ini Punya Gerakan Cepat Saat Berbicara, Pedang Panjang Sudah Tiba Di Leher Ye Yuan Bunuh Pantom Pada Saat Hidup Dan Mati, Ye Yuan Melepaskan Pantom Kill Tanpa Ragu Sedikitpun, Kecepatannya Tiba-Tiba Semakin Eksplosif Sempit Menghindari Pedang Ini, Mendering, Mendering, Mendering Kedua Sosok Itu Sangat Cepat, Bertukar Seratus Pedang Dalam Sekejap Mata, Hampir Serasi Guncangan Di Hati Ye Yuan Tidak Bisa Lebih Besar Melepaskan Pantom Kill Dengan Kekuatannya Saat Ini, Kekuatannya Tidak Bisa Lagi Disebutkan Dalam Nafas Yang Sama Seperti Di Masa Lalu Yang Lalu Ditambah Dengan Penambahan Hukum Spasial, Langkah Ye Yuan Ini Praktis Tidak Punya Solusi Namun, Wanita Ini Sebenarnya Bisa Mengikuti Kecepatannya Mendering Dua Sosok Terpisah Mata Ye Yuan Mengungkapkan Ekspresi Gentar Wanita Dingin Itu Juga Memperlihatkan Ekspresi Terkejut Jelas, Dia Tidak Berharap Bahwa Kekuatan Ye Yuan Sebenarnya Sangat Kuat Tidak Heran Kamu Bisa Sampai Di Sini Memang, Anda Memiliki Beberapa Kemampuan Kata Wanita Yang Tampak Dingin Itu Ye Yuan Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Berkata Sambil Tersenyum Kamu Juga Sangat Kuat, Untuk Benar-Benar Memasukkan Hukum S Kepedang Dao Untuk Pertama Kalinya, Ye Yuan Bertemu Dengan Kelompok Besar Yang Menyatukan Dua Jenis Kekuatan Hukum Hukum Pedang Dao Wanita Ini Tidak Tinggi, Hanya Tingkat Surga Lapis Ketiga Tingkat Akhir Tetapi Hal Yang Menakutkan Adalah Bahwa Hukum S-Nya Sudah Dipupuk Ke Surga Lapis Ketiga Juga Selanjutnya, Dia Sama Dengan Ye Yuan, Menggabungkan Dua Jenis Hukum Bersama Kekuatannya Berlipat Ganda Sebelum Bergerak, Wanita Dingin Itu Menyelimuti Sekelilingnya Dengan Domain Hukum S Selama Ye Yuan Memasuki Domain Ini, Kecepatannya Tanpa Sadar Akan Melambat Karenanya, Itulah Mengapa Wanita Ini Bisa Bersaing Dengannya Dalam Hal Kecepatan Hukum Tata Ruang Ye Yuan Memang Aneh Tapi Itu Hanya Tingkat Surga Lapisan Pertama Tahap Pertama Untuk Dapat Bertukar Pukulan Dengan Wanita Dingin Itu Sendiri Sudah Menunjukkan Kekuatannya Langkah Itu Tadi, Sangat Cepat, Pang Ini Memang Menyembunyikan Kekuatannya Petik 2 Ya Dewa, Sudah Sampai Ke Babak Ketiga Belas Sebelum Dia Menggunakan Kekuatan Penuhnya Orang Ini, Benar-Benar Sangat Kuat Meskipun Mereka Tidak Bisa Merasakan Gelombang Kekuatan Hukum Kecepatan Teknik Gerakan Ye Yuan, Mereka Masih Bisa Merasakannya Ye Yuan Melepaskan Pantom Kill, Kecepatannya Melonjak Sangat Tinggi Para Jenius Itu Secara Alami Membawanya Kepemandangan Mereka Sepertinya Kali Ini, Dia Akhirnya Berlari Ke Pertandingannya Di Van, Teknik Gerakan Itu Sebelumnya, Bisakah Kau Mengikutinya? Batu Tiba-Tiba Bertanya Pada Van Di Van Memikirkan Dan Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Tidak Tahu, Tidak Bisa Merasakan Kekuatan Hukum Di Sini Kita Hanya Bisa Melihat Permukaannya Tapi, Mungkin Aku Tidak Bisa Mengikuti Petik 2 Ketika Kata-Kata Ini Keluar, Para Hadirin Menjadi Gempar Mereka Memandang Di Van Dengan Kaget Luar Biasa Tidak Berharap Bahwa Dia Sebenarnya Secara Pribadi Mengakui Lebih Rendah Dari Ye Yuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih